Debu mengepul dan suara gemuruh terus berlanjut. Saat ini, mata semua orang terpaku pada debu. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Namun, semua orang tahu bahwa setelah semuanya selesai, hasil yang ada di depan mereka adalah hasil akhir. Hasil dari pertempuran ini terlalu penting. Keluarga Teng, keluarga Zan, keluarga Han. Semua orang menatap pemandangan ini. Adegan ini menyebabkan pertempuran di medan perang lain di kejauhan berhenti tanpa disadari. Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, di dalam debu yang tak berujung, suara gemuruh lain meledak. Produk. Gelombang udara yang ganas menyebarkan debu. Puff puff puff. Darah berceceran. Di tengah aurora, dua sosok terlempar ke belakang. Ledakan. Raungan keras meledak. Gelombang udara menyebar ke segala arah. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat situasi di medan perang. Merasa. Ketika mereka melihat situasinya dengan jelas, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Situasi saat ini di medan perang sangatlah menakutkan. Setelah pertukaran ini, Wang Chen dan Teng Li tidak dapat menentukan pemenangnya. Keduanya dikirim terbang ratusan meter jauhnya. Darah berceceran. Pada saat ini, keduanya dimutilasi dengan parah, darah menetes kemana-mana. Dengan jurus tersebut, keduanya sebenarnya belum bisa menentukan pemenangnya. Dengan gerakan ini, keduanya terluka. Lagi. Namun, dalam kekacauan berdarah itulah Wang Chen berhasil menenangkan diri dan berteriak teras setelah mendapatkan kembali pijakannya. Pada saat ini, pertempuran gila telah memicu garis darah bela diri ilahi di tubuh Wang Chen. Keturunan dewa sejati mendidih, dan keinginan untuk bertarung melonjak. Wang Chen berada dalam keadaan sangat gembira. Hanya ada satu pikiran di benaknya, berjuang. Dia hanya punya satu pikiran, yaitu membunuh musuh. Astaga, astaga. Setelah mengatakan itu, mengabaikan luka di tubuhnya, Wang Chen sekali lagi menyerang ke depan. Pada saat ini, Star Tempering Body juga mulai beroperasi. Kekuatan jiwa macan putih ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Dengan fisiknya yang kuat, Wang Chen tidak peduli dengan cederanya saat ini. Di bawah Star Tempering Body dan Star God Hand Scroll, Aurora ditembak jatuh dari alam semesta dan menyatu ke dalam tubuh Wang Chen. Kekuatan bintang yang sangat besar membuat daging Wang Chen menggeliat. Keresek. Serangkaian suara tajam terdengar dan tubuh Wang Chen sepertinya hampir meledak saat ia dengan panik menyusun kembali dirinya sendiri. Pada saat ini, kekuatan api pengamuk kayu kehidupan terus-menerus meledak. Hah ya. Wang Chen seperti iblis, auranya gila. Membunuh. Melihat Wang Chen sekali lagi menyerangnya dengan aura yang tidak kalah dengan sebelumnya, tatapan gila melintas di mata Teng Li. Rasa sakit di tubuhnya menyebabkan ekspresinya menjadi ganas. Jika mereka ingin bertarung, maka bertarunglah. Apa yang perlu ditakutkan? Teng Li tidak percaya dia akan kalah dari Wang Chen. Menghadapi kegilaan Wang Chen, Teng Li menolak menunjukkan kelemahan. Gemuruh. Sosok mereka bersinar dan kedua sosok itu terjalin dalam sekejap mata. Serangkaian suara gemuruh terdengar dan gelombang udara meledak. Di dunia ini, keduanya mulai bersinar dengan gila-gilaan. Saat ini, kecepatan keduanya begitu cepat sehingga sulit bagi mata telanjang untuk melihat mereka dengan jelas. Seluruh dunia adalah medan perang mereka. Dari tanah ke langit, lalu dari langit ke tanah. Dalam sekejap, keduanya bertukar ratusan pukulan, ribuan pukulan. Setiap pukulan dan benturan telapak tangan sungguh mengasihkan. Daging dan darah tak berujung berceceran di mana-mana. Darah tak berujung berceceran di mana-mana. Pada saat ini, hujan darah memenuhi udara dan kabut berdarah menyelimuti area tersebut. Ini sudah seperti neraka. Ini sudah menjadi medan perang Shuro. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa seolah-olah hati mereka sedang diremas. Mereka merasa sulit bernapas. Pertempuran yang mengerikan. Ini konfrontasi paling langsung. Tanda seru petik dua. Aku tidak menyangka pertarungannya akan begitu gila. Wang Chen, kamu benar-benar kuat. Dia belum memasuki alam yang murni, kan? Dia, benar-benar bisa melawan Teng Li. Monster, dia benar-benar monster. Hari ini, jika Wang Chen tidak mati, di masa depan, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat menghadapi Wang Chen. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Melihat sosok yang berkedip cepat di kehampaan, orang-orang ini merasa lebih rumit. Pertarungan ini telah melampaui imajinasi mereka. Hahaha. Medan perang sunyi. Setiap orang dapat dengan jelas mendengar nafasnya sendiri. Pertarungan semacam ini terlalu intens. Ledakan. Di tengah kegilaan ini, setelah bertukar pukulan dalam jumlah yang tidak diketahui, ledakan mengerikan terdengar. Po Chi. Darah berceceran. Langit dan bumi bergetar hebat. Lubang hitam ruang waktu itu terkoyak hingga tingkat yang ekstrim. Dan pada saat ini, sosok Wang Chen dan Teng Li sama-sama terlempar ke belakang. Hua. Dan ketika keduanya mendapatkan kembali keseimbangannya, medan perang menjadi semakin gila. Ini, masih manusia. Bagaimana mungkin, mereka, masih hidup. Gelombang seru datang. Saat ini, kerumunan sedang gempar. Melihat kedua sosok itu, entah berapa banyak murid yang mau tidak mau mengerut. Pada saat ini, dua sosok yang muncul di hadapan mereka, apakah mereka masih manusia? Mereka tidak bisa lagi digambarkan dengan manusia. Tengkorak. Itu benar. Itu adalah kerangka. Pada saat ini, Wang Chen dan Teng Li berubah menjadi kerangka. Daging dan darah di tubuh mereka, dalam pertempuran sengit sebelumnya, telah berceceran. Pada saat ini, tulang putih menakutkan keduanya terlihat di antara langit dan bumi. Di tubuh mereka, tidak ada satupun daging dan darah utuh. Konfrontasi paling langsung ini menghasilkan pemandangan yang sangat mengejutkan. Jika itu adalah orang normal, dengan luka seperti itu, mereka akan mati berkali-kali. Namun, Wang Chen dan Teng Li masih bertahan. Aura di tubuh mereka tidak berkurang sedikitpun. Pertarungan mereka masih harus dilanjutkan. Hal ini menumbangkan pemahaman banyak orang. Pertarungan yang kejam, betapa gilanya itu. Itu sudah tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hahaha, bagus. Sangat bagus. Teng Li, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Membunuh. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Chen tertawa dingin sambil menatap Teng Li, yang hampir menjadi tengkorak. Dengan raungan marah, dia sekali lagi menyerang Teng Li dengan api yang berkobar di sekujur tubuhnya. Dengan luka seperti itu, Wang Chen ingin melihat berapa lama Teng Li bisa bertahan. Huff, Wang Chen, jangan terlalu sombong. Saksikan keterjeratan ularku yang melonjak. Melihat Wang Chen menyerangnya lagi, Teng Li tidak menunjukkan kelemahan apapun. Wang Chen bisa bertahan. Dia juga bisa. Pertarungan hari ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dia ingin melihat berapa lama Wang Chen bisa bertahan. Hua. Tubuhnya gemetar saat daging dan darah berceceran di mana-mana. Desis-desis-desis. Di tengah raungan kemarahan, terdengar suara teradam. Seekor ular yang menjulang setinggi 10 ribu kaki muncul di belakang Teng Li yang hancur dengan aura yang agung. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, segel terbentuk. Ular yang melonjak itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Wang Chen. Huff. Seekor ular yang membumbung tinggi berani bersikap sombong. Melihat ular Teng Li yang melonjak, mata Wang Chen menjadi dingin. Keterikatan ular melonjak. Ini adalah kahlian terbaik keluarga Teng, dan juga kahlian khusus mereka. Langkah ini tidak ada bandingannya. Selama bertahun-tahun, banyak pembangkit tenaga listrik yang mati di bawah keterikatan ular yang melonjak. Wang Chen pernah mengalami keterikatan ular yang melonjak sebelumnya. Namun, keterikatan ular yang melonjak ini mungkin efektif melawan pembudidaya lainnya. Tapi melawan Wang Chen, itu tidak ada gunanya. Jadi bagaimana jika itu adalah ular yang terbang tinggi? Wang Chen memiliki garis darah bela diri yang saleh. Garis keturunan Dewa Sejati. Melihat ular yang melonjak menyerbu ke arahnya, ekspresi Wang Chen tetap tidak berubah. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh ular melonjak kecil ini di hadapan kekuatan garis keturunannya. Kekuatan garis darah. Wang Chen mendengus dingin. Dalam sekejap, momentum di sekelilingnya meledak. Gelombang cahaya merah melintas. Kemanapun lampu merah lewat, dunia dipenuhi aura keagungan. Saat ini, Wang Chen tidak lagi menyembunyikan apapun. Kekuatan garis keturunannya dilepaskan secara ekstrim. Saat kekuatan garis keturunannya dilepaskan, tubuh Wang Chen menggeliat. Saat ini, rambut merahnya berkibar tertiup angin. Pada saat ini, di antara mata Wang Chen, ada cahaya merah yang aneh. Gelombang udara yang tak berujung berubah menjadi merah darah dan menyapu ular yang membubung seperti gelombang. Ini. Merasakan aura ini, mata banyak orang terbelalak. Aura yang sangat menakutkan, mengapa garis keturunanku membeku. Tidak. Ini. Di bawah tekanan aura Wang Chen, langit dan bumi berubah warna. Banyak kultifator sepertinya menyadari sesuatu. Di bawah aura ini, garis keturunan di tubuh mereka sepertinya merasakan sesuatu yang menakutkan. Mereka gemetar, membeku, dan bahkan menyerah. Bagaimana ini mungkin? Beberapa artis bela diri bahkan berteriak kaget. Ya Tuhan, ini. Ini adalah aura dewa sejati. Mungkinkah keturunan bela diri ilahi, warisan dewa sejati? Mungkinkah semua ini nyata? Beberapa orang sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru dengan keras. Keturunan bela diri ilahi, warisan dewa sejati. Di benua Tian Suan, ada pepatah. Garis keturunan bela diri ilahi dipandang sebagai perwakilan dewa sejati di dunia manusia. Namun, setelah ribuan tahun, ramalan ini telah dilupakan oleh banyak orang. Terutama ketika berita tentang garis keturunan palsu keluarga Zan menyebar, orang-orang tidak lagi memiliki rasa hormat dan hormat terhadap garis darah bela diri ilahi. Dalam keadaan seperti itu, nubuatan ini semakin diabaikan. Tapi sekarang, segala sesuatu yang dilakukan Wang Chen membuat orang memikirkan ramalan ini lagi. Wang Chen. Mungkinkah? Dalam sekejap, cara semua orang memandang Wang Chen telah berubah total. Bagaimana dengan Wang Chen? Namun, ekspresinya tidak berubah. Ekspresinya serius saat dia dengan dingin menatap Soaring Snake dan Teng Li yang ganas di depannya. Sebelumnya, Wang Chen telah menyembunyikan warisan dewa sejatinya. Garis keturunan bela diri ilahi dapat terungkap, namun Wang Chen selalu menyembunyikan garis keturunan dewa sejati dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa dia memiliki garis keturunan dewa sejati, adalah teman yang dapat dipercaya, atau sudah meninggal. Oleh karena itu, orang luar tidak pernah mengetahui tentang warisan dewa sejati Wang Chen. Namun, hari ini, Wang Chen tidak terus menyembunyikannya. Medan perang akan segera ditutup. Sudah waktunya untuk memberitahu orang-orang bodoh itu tentang keberadaan Tuhan yang sejati. Hari ini, Wang Chen akan mengumumkan kembalinya garis keturunan dewa sejati. Tentu saja, Wang Chen punya tujuan lain. Untuk membunuh Teng Li. Dengan kekuatan Teng Li, belitan ular yang melonjak itu sulit untuk diatasi. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen saat ini, itu akan sangat sulit. Pada saat ini, apa yang lebih berguna daripada kekuatan garis keturunan? Pada saat ini, Wang Chen melepaskan aura garis keturunan dewa sejati. Dia tidak berencana menyembunyikannya lagi. Sudah waktunya keluarga Teng dihancurkan. Sudah waktunya keluarga Zan dihancurkan. Ledakan. Auranya melonjak sekali lagi. Garis keturunan dewa sejati tingkat kekaisaran ditampilkan secara maksimal. Di belakang Wang Chen, ada lampu merah. Seolah-olah matahari terbit dari timur, seolah ribuan kuda berlari ke arahnya. Saat ini, Wang Chen adalah penguasa dunia ini. Dia adalah kaisar dunia ini. Desis-desis-desis. Di bawah aura Wang Chen yang mengesankan, ular melonjak, yang telah menyerang Wang Chen dengan momentum yang tak tertandingi, tiba-tiba membeku di jalurnya. Di depan aura dewa sejati, bahkan ular yang melonjak pun mengungkapkan sedikit ketakutan. 2342. Pada saat ini, Soaring Senake Raksasa Mondar Mandir di depan Wang Chen, tidak berani mengambil langkah maju. Seolah-olah itu menakutkan dan menakutkan. Bagaimanapun, Soaring Senake hanyalah binatang ilahi. Apa yang bisa dilakukannya di bawah kekuatan garis keturunan dewa sejati? Pemandangan seperti itu membuat semua orang tercengang, dan itu juga membuat mereka semakin yakin dengan penilaian mereka sebelumnya. Wang Chen, mungkinkah dia benar-benar? Menghadapi penampilan Wang Chen yang tanpa pamri dan tidak disamarkan, penonton perlahan-lahan percaya pada penilaian mereka. Bagaimana ini mungkin, Wang Chen, kamu? Di kejauhan, Teng Li, yang berdiri di hadapan Wang Chen, tidak diragukan lagi adalah orang yang paling terkejut. Garis Darah Bela Diri Ilahi Teng Li sudah lama mengetahui bahwa Wang Chen memiliki Garis Darah Bela Diri Ilahi di tubuhnya. Namun, Teng Li tidak pernah menyangka bahwa Wang Chen akan membiarkan Garis Darah Bela Diri Ilahi maju ke level ini. Sudah kuduga, Mutiara Bela Diri Ilahi ada bersamamu. Wajah Teng Li berkerut seolah sedang memikirkan sesuatu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Detik berikutnya, Teng Li menjadi gila. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya apa yang diwakili Wang Chen saat ini. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia tentang penggunaan Mutiara Bela Diri Ilahi. Karena hubungan antara keluarga Teng dan keluarga Zan, keluarga Teng tahu lebih banyak tentang Garis Darah Bela Diri Ilahi keluarga Zan daripada keluarga Rosevins, keluarga Azuridragon, keluarga Kura-Kura Hitam, dan keluarga Macan Putih. Mutiara Bela Diri Ilahi adalah warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati untuk Garis Darah Bela Diri Ilahi. Rumor mengatakan bahwa memperoleh Mutiara Bela Diri Ilahi dapat mengubah Garis Darah Bela Diri Ilahi. Terlalu banyak orang di benua Suantian mengetahui hal ini. Mutiara Bela Diri Ilahi memungkinkan orang biasa memperoleh Garis Darah Bela Diri Ilahi dan menjadi tokoh dikdaya. Namun, yang tidak diketahui kebanyakan orang adalah bahwa Mutiara Bela Diri Ilahi memiliki kegunaan lain yang mengerikan. Ini adalah sesuatu yang bahkan Wang Chen tidak mengetahuinya. Wang Chen tahu tentang Mutiara Bela Diri Ilahi. Wang Chen juga tahu bahwa keluarga Wang hancur karena Mutiara Bela Diri Ilahi ini. Karena keluarga Zan menginginkan Mutiara Bela Diri Ilahi. Dari sudut pandang Wang Chen, keluarga Zan menginginkan Mutiara Bela Diri Ilahi karena Garis Keturunan mereka. Karena Garis Keturunan yang dimiliki keluarga Zan saat ini hanyalah Garis Keturunan Palsu. Garis Keturunan Palsu telah menyebabkan keluarga Zan dibelenggu. Hal itu telah menyebabkan keluarga Zan berubah dari keluarga paling mulia di masa lalu menjadi keluarga terlemah di antara enam keluarga besar. Ini karena Garis Keturunan Palsu ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai batas Garis Keturunan yang sebenarnya. Faktanya, mencapai kesempurnaan bahkan lebih sulit lagi. Namun, Mutiara Bela Diri Suci mampu mengatasi semua ini. Inilah alasan mengapa keluarga Zan dengan panik mencari Mutiara Bela Diri Ilahi dalam pikiran Wang Chen. Apa yang Wang Chen tidak ketahui, Teng Li mengetahuinya. Inilah kegunaan sebenarnya dari Mutiara Bela Diri Suci. Klan Zan ingin mendapatkan Mutiara Bela Diri Ilahi karena mereka ingin menerobos belenggu mereka dan berubah menjadi Garis Darah Bela Diri Ilahi yang sebenarnya. Namun, tujuan terbesarnya adalah mendapatkan Warisan Dewa Sejati. Mutiara Bela Diri Ilahi tidak hanya memungkinkan Garis Keturunan mencapai tingkat Garis Darah Bela Diri Ilahi yang sebenarnya. Yang lebih penting, Mutiara Bela Diri Ilahi dapat memimpin Garis Darah Bela Diri Ilahi hingga batasnya dan memperoleh Garis Keturunan Dewa Sejati. Karena itu, ketika Teng Li melihat kekuatan Garis Keturunan Wang Chen, dia berada dalam kebingungan. Mutiara Bela Diri Ilahi ada bersama Wang Chen. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan Warisan Dewa Sejati dan mendapatkan Garis Keturunan Dewa Sejati? Hati Teng Li panik. Wang Chen memiliki Garis Darah Bela Diri Ilahi, memperoleh Mutiara Bela Diri Ilahi, dan berubah menjadi Garis Keturunan Dewa Sejati. Hal ini membuat ekspresi Teng Li berubah menjadi ganas. Apa arti kemunculan Garis Keturunan Dewa Sejati? Dia tahu betul. Keberadaan Garis Keturunan ini bahkan mengumumkan kembalinya Dewa Sejati. Seberapa besar dampak yang akan dia timbulkan? Apa yang akan terjadi pada seluruh benua Suantian? Dan keadaan seperti apa yang akan dialami keluarga Teng? Bajingan, Wang Chen, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah tidak akan beristirahat. Setelah raungan marah, mata Teng Li berubah menjadi gila. Dia tidak bisa lagi tetap tenang ketika memikirkan kemungkinan hasilnya. Dia harus membunuh Wang Chen. Sedangkan Garis Keturunannya belum matang. Jika Garis Keturunan Wang Chen matang, betapa menakutkannya itu. Selama dia tidak membunuh Wang Chen hari ini, berita tentang Garis Keturunan Wang Chen akan menyebar ke seluruh benua Suantian dan keluarga Teng akan hancur. Mutiara bela diri suci adalah milikku. Saat dia meraung, tatapan gila muncul di mata Teng Li. Mutiara bela diri ilahi berada di tangan Wang Chen. Jika dia bisa mendapatkannya, keluarga Teng akan membawa perubahan besar. Membunuh. Memikirkan hal ini, Teng Li tidak lagi ragu-ragu. Poci. Saat dia membuka mulutnya, Teng Li mengeluarkan setegup darah. Setegup darah ini langsung menyatu ke dalam tubuh Soaring Senake. Ledakan. Saat setegup darah esensi ini diserap, ular melonjak, yang berjalan mondar-mandir, tiba-tiba menjadi sombong. Tatapan matanya yang menakutkan menjadi gila. Jejak cahaya merah keluar dari mata Soaring Senake. Desis-desis-desis. Raungan pelan terdengar. Produk. Ular melonjak menyerang Wang Chen sekali lagi. Gemuruh. Dengan sapuan tubuh besarnya, angin bertiup dan awan melonjak. Seolah-olah kabut merah yang mengelilingi ular melonjak akan menghilang di bawah aura Wang Chen. Puci. Tiba-tiba, serangan Soaring Senake menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah. Dia memuntahkan setegup darah. Wang Chen mundur beberapa langkah. Saat ini, auranya menghadapi perlawanan yang kuat. Ular melonjak menjadi gila. Dengan darah Teng Li, Soaring Senake berubah menjadi ular iblis. Keyakinan yang dia miliki pada awalnya kini telah sepenuhnya ditinggalkan. Pada saat ini, ular terbang melolong panjang dan langsung menjerat dan melahap Wang Chen. Kamu mendekati kematian. Melihat ular melonjak menyerbu ke arahnya, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Dengan kuali langit dan bumi di tangannya dan tatanan surgawi di atas kepalanya, Wang Chen menunjukkan kekuatan penuhnya. Ekstremitas Dao. Sambil mendengus dingin, Wang Chen menunjukkan ekstremitas dao yang belum dia kuasai sepenuhnya. Produk. Langit berubah warna. Saat ekstremitas dao ditampilkan, seluruh dao langit dan bumi berputar. Garis demi garis dao besar terlihat jelas di dunia ini. Saat Wang Chen terus membentuk segel di tangannya, garis dao mulai terjalin. Saat kekuatannya meningkat, kendali Wang Chen atas ekstremitas dao tidak sebaik sebelumnya. Garis-garis dao terjalin dan berubah menjadi jaring yang menyelimuti ular melonjak. Merusak. Pada saat berikutnya, saat Wang Chen mendengus dingin, dia mengeluarkan kuali langit dan bumi. Produk. Kuali langit dan bumi menyerbu ke depan. Itu langsung menyerang ribuan baris dao. Beberapa ahli di tempat kejadian sangat merasakan betapa mengerikannya serangan ini. Dengan serangan ini, kuali langit dan bumi milik Wang Chen meledak ke bagian terlemah dan terpadat dari jalan besar. Gemuruh. Saat kuali langit dan bumi menghantam, seluruh langit berguncang. Langit hancur saat ini. Retak-retak-retak. Suara kehancuran dao yang tak ada habisnya bisa terdengar. Pada saat ini, di bawah serangan kuali langit dan bumi, dao runtuh. Kekuatan destruktif yang menyertai runtuhnya dao benar-benar tidak terbayangkan. Merasa. Gelombang energi yang menakutkan melanda. Seluruh langit dan bumi hancur dan seluruh ruang berputar. Saat ini, medan perang sepertinya telah berubah menjadi tanah kehancuran. Ular melonjak yang besar itu mulai berputar dan memutar balikkan tubuh di hadapan kekuatan destruktif ini. Cahayanya terus meredup. Penindasan garis darah. Saat ular melonjak berputar dan berjuang dalam kesakitan, Wang Chen menyerang lagi. Penindasan garis darah. Dengan mendengus dingin, kekuatan garis darah yang tak terbatas menyelimuti ular melonjak yang menjadi gila. Di bawah tekanan kekuatan garis darah, ular melonjak tampaknya semakin kesakitan. Pada saat ini, garis darah Wang Chen telah mencapai tingkat kekaisaran. Bisa dibayangkan penindasan terhadap garis keturunan dewa sejati tingkat kekaisaran. Selain itu, seribu meter dari Wang Chen, beberapa prajurit yang lebih lemah tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah dan berlutut di tanah di bawah penindasan-penindasan garis darah. Belum lagi Soaring Senake yang berada di tengah. Kepulan-kepulan-kepulan. Kemudian, Teng Li terus-menerus memuntahkan darah. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terus mundur. Ular melonjak, yang telah diresapi dengan esensi darah, telah menjadi satu dengan Teng Li. Soaring Senake terluka parah dan begitu pula Teng Li. Istirahatlah untukku. Wang Chen berteriak lebih keras setelah dia benar-benar mengurung ular melonjak dengan penindasan garis keturunannya. Boom! Api yang berkobar menyala. Dengan perintah surgawi di tangannya, Wang Chen menyerbu langsung ke langit dan bumi yang runtuh. Ledakan. Dengan raungan keras, tatanan surgawi dihantamkan ke tubuh ular melonjak oleh Wang Chen. Menghadapi serangan Wang Chen, Soaring Senake bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah penindasan dao dan penindasan garis darah. Ao-ao-ao. Saat segel terbentuk, tatanan surgawi yang menabrak tubuh ular melonjak meledak seperti matahari. Puluhan ribu naga dewa tiba-tiba meledak. Roh pahlawan purba muncul lagi. Hua-hua-hua. Gelombang udara bergulung. Saat ribuan naga dewa bertabrakan satu sama lain, kekuatan mengerikan akan meledak. Saat naga ilahi primordial mencabik-cabik ular yang melonjak, ia mulai menggeliat dengan keras. Ekspresi sedihnya tidak salah lagi. Produk. Setelah menggeliat dan menggeliat untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba terdengar suara robekan. Dari dalam keluar, naga ilahi menyerbu ke dalam tubuh Soaring Senake. Roh pahlawan purba menunggangi ular yang melonjak. Suara mendesing. Pada saat yang sama, api rosevins yang tak terbatas menyelimuti Soaring Senake. Beberapa teknik digunakan secara bersamaan. Soaring Senake benar-benar berada dalam situasi putus asa. Ledakan. Pada saat berikutnya, di tengah ledakan, semua orang dengan jelas melihat ekspresi putus asa dari Soaring Senake dan mendengar lolongannya yang menyakitkan dan tanpa harapan. Istirahatlah untukku. Namun ratapan itu tidak berlangsung lama. Ketika ular melonjak berada dalam situasi putus asa, Wang Chen tiba di tempat kejadian. Dia memberikan pukulan terakhir pada Soaring Senake. Roh macan putih diaktifkan secara ekstrim. Seolah merasakan panggilan garis keturunan dewa sejati, pada saat ini, seekor harimau ganas muncul di belakang Wang Chen. Harimau ganas itu menuruni gunung dengan momentum yang tak terbendung. Harimau ganas besar itu menemani serangan Wang Chen dan langsung menyerang ular melonjak. Cakar harimau terkoyak dan mulut harimau terbuka lebar. Hantu harimau ganas itu benar-benar berubah menjadi wujud padat dan memasuki pertempuran, memulai pertarungan sengit dengan Soaring Senake. Ledakan. Menghadapi situasi seperti itu, bagaimana Soaring Senake bisa menolak? Di tengah angin kencang dan raungan, akhirnya, Soaring Senake benar-benar meledak. Tidak. Melihat ular melonjak meledak, di kejauhan, Teng Li yang sedang muntah darah menunjukkan ekspresi putus asa saat ini. Ular melonjak meledak. Teknik bela diri natalnya rusak. Teng Li, dalam sekejap, terlempar. 2.343 Dia memuntahkan seteguk darah. Saat ini, Teng Li terbang seribu meter sebelum mendarat di tanah. Angin bertiup, berbaring di tanah, Teng Li terus memuntahkan darah. Pada saat ini, energi Teng Li seolah-olah telah tersedot. Dia bahkan tidak bisa bangun. Ular Teng yang diciptakan oleh darahnya sendiri telah sepenuhnya dicabik-cabik oleh Wang Chen. Cedera Teng Li tidak terbayangkan. Pada saat ini, Teng Li berada pada posisi terlemahnya. Teng Li, mati. Saat Teng Li memuntahkan darah, suara dingin terdengar di tengah raungan dan angin puyuh yang tak ada habisnya. Astaga, astaga. Dalam sekejap, Wang Chen menerobos udara. Seberkas cahaya melintas, membawa niat membunuh yang tak ada habisnya, langsung menuju Teng Li. Saat ini, Wang Chen telah mulai memanennya. Hari ini adalah hari kematian Teng Li. Tidak baik. Penonton berteriak kaget saat melihat ini. Wang Chen, kamu berani. Wang Chen, hentikan. Gelombang seru datang satu demi satu. Saat ini, melihat Wang Chen menyerang Teng Li, keluarga Teng panik. Keluarga Zan juga panik. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, keterkejutan, dan kengganan. Teng Li. Apa artinya ini bagi keluarga Teng? Meskipun beberapa leluhur keluarga Teng telah kembali dan mereka sangat kuat, keluarga Teng tidak berani melawan. Tapi jadi apa? Teng Li masih menjadi salah satu leluhur terkuat keluarga Teng. Jika dia mati, pukulan terhadap keluarga Teng tidak terbayangkan. Bagi keluarga Zan, Teng Li tidak diragukan lagi sangat penting. Teng Li adalah sekutu keluarga Zan yang paling bisa diandalkan. Mereka telah mengepung klan Wang beberapa kali, dan Teng Li selalu menjadi pemimpinnya. Jika dia meninggal, itu juga akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Zan. Ditambah lagi, situasi saat ini sangat berbahaya. Bagi keluarga Zan, hal itu sangat merugikan. Jika Teng Li terbunuh, maka keluarga Zan dan keluarga Teng akan berada dalam bahaya besar. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin keluarga Zan tidak terkejut? Kenapa aku tidak berani? Namun, di hadapan seruan dan raungan orang-orang ini, bibir Wang Chen menyeringai. Kenapa dia tidak berani membunuh Teng Li? Keluarga Teng, keluarga Zan, apakah orang-orang ini bercanda? Kita harus tahu bahwa keluarga Wang, Wang Chen, dan Fujiri sudah menjadi musuh bebuyutan. Membunuh Teng Li adalah suatu keharusan bagi Wang Chen. Mungkinkah dia takut akan sesuatu? Lelucon yang luar biasa. Mati. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Dengan raungan marah, Wang Chen menyapu senjata energi unsur di tangannya. Bas. Di bawah pemasukan energi yang kuat, senjata energi unsur berkembang dengan cahaya yang menyilaukan dan aneh. Suara lembut itu mengguncang sembilan langit. Gelombang ki yang mengerikan menyapu segala arah. Tidak. Pedang ki yang mengamuk menyapu dan aura dingin menyelimuti area tersebut. Menghadapi pemandangan ini, ekspresi Teng Li sangat ketakutan. Kematian. Seolah-olah dia melihat kematian. Pedang Wang Chen menyapu dan merobek langit. Lubang hitam dan retakan aneh itu seperti gerbang neraka yang terbuka lebar. Menghadapi krisis kematian seperti ini, Teng Li merasakan darah di tubuhnya membeku. Dia mengungkapkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Tidak. Murid Teng Li tiba-tiba berkontraksi saat dia berteriak ketakutan, Selamatkan aku. Dia memohon bantuan dari orang-orang di kejauhan. Saat ini, Teng Li tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Saat ular melonjak terkoyak, Teng Li menderita luka yang mengerikan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa melawan Wang Chen? Bagaimana dia bisa bertahan melawan serangan Wang Chen dalam sekejap mata? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memohon bantuan dan ketakutan. Wang Chen, tetap di sini. Wang Chen, aku akan bertarung melawanmu. Menghadapi situasi berbahaya ini, Wang Chen hampir jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Pada saat ini, raungan kemarahan datang dari sekitar. Anggota keluarga Teng tidak bisa lagi duduk diam. Dengan raungan marah, mereka menyerang Wang Chen dengan kecepatan ekstrim, mencoba menghentikan gerak maju Wang Chen. Pada saat ini, prajurit alam matahari murni tingkat menengah dari keluarga San, yang terjerat dengan Wang Yan, juga menyerang Wang Chen. Pada saat ini, ahli keluarga Teng dan klan iblis yang terjerat dengan hantian dan manusia leluhur alam liar juga ingin membantu Teng Li. Sayangnya, bagaimana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan? Hahaha, tetap di sini. Sekarang orang-orang ini ingin pergi, bagaimana Wang Yan, hantian, dan yang lainnya bisa setuju. Terutama Wang Yan. Sebelumnya, di bawah pengepungan Teng Li, dia terluka parah dan nyaris tidak bisa melarikan diri dengan nyawanya. Jika Wang Chen tidak muncul, mungkin Wang Yan sudah mati. Saat Teng Li ditarik oleh Wang Chen, Wang Yan perlahan membalikkan keadaan. Biarpun dia terluka parah, terus kenapa? Dengan kekuatan Wang Yan, prajurit alam matahari murni tingkat menengah dan prajurit alam matahari murni tingkat menengah yang terluka parah, bagaimana keduanya bisa menghentikan kemajuan Wang Yan? Tidak sesederhana itu. Sekarang giliran Wang Yan yang menunda mereka. Adapun hantian dan manusia leluhur alam liar. Tidak perlu bicara lebih banyak. Keduanya telah sepenuhnya menekan lawan mereka. Mereka bahkan beberapa kali hampir membunuh lawannya. Mereka berada di atas angin. Mencoba menyingkirkan mereka berdua, itu tidak ada bedanya dengan mimpi orang bodoh. Oleh karena itu, pada saat ini, satu-satunya yang dapat mempengaruhi Wang Yan adalah keluarga Teng dan prajurit keluarga San. Di antara mereka, mungkin ada seniman bela diri dewa. Tapi seorang pejuang alam matahari murni. Sama sekali tidak ada orang yang seperti itu. Seberapa besar pengaruh orang-orang ini terhadap Wang Yan? Melihat orang-orang ini bergegas mendekat, bibir Wang Yan melengkung membentuk cibiran menghina. Hehehe, medan perang ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda ikuti. Namun, sebelum Wang Chen bisa melakukan hal lain, pemandangan mengejutkan muncul. Pada saat ini, sosok muncul tidak jauh dari Wang Chen. Dia memblokir keluarga San dan anggota keluarga Teng yang menyerang Wang Chen. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Dengan pedang panjang di tangannya, dia sendiri yang bisa menahan 10 ribu. Ini. Ya Tuhan, tidak mungkin. Apa aku melihat sesuatu? Banyak orang yang secara tidak sadar tercengang saat melihat pemandangan ini. Banyak orang mengira mereka sedang melihat sesuatu ketika melihat sosok itu. Karena pemandangan di depan mereka terlalu aneh. Karena mereka melihat bahwa orang yang menghalangi kemajuan keluarga Teng dan keluarga San sebenarnya adalah anggota keluarga Han. Han Tianyi. Benar, pada saat ini, orang yang muncul tidak jauh dari Wang Chen dan menghalangi kemajuan keluarga Teng dan keluarga San adalah Han Tianyi. Dia, yang telah menonton pertunjukan itu, bertindak saat ini. Bajingan, Han Tianyi, apa maksudnya ini? Han Tianyi, apakah kamu ingin bermusuhan dengan keluarga Teng? Han Tianyi, minggir. Keluarga Teng dan keluarga San bahkan lebih terkejut lagi. Han Tianyi, jenius keluarga Han pada generasi ini, yang terbaik dari yang terbaik. Bukankah dia sekutu keluarga Teng dan keluarga San? Pada saat ini, bukankah seharusnya dia menyerang Wang Chen dan menghalangi gerak maju Wang Chen? Tapi kenapa dia memblokir di depan semua orang? Apakah dia berencana membantu Wang Chen? Melihat ini, semua orang dari keluarga Teng dan keluarga San terkejut sekaligus marah. Han Tianyi, Bajingan. Teng Li, yang berada dalam bahaya besar, patah hati saat melihat pemandangan ini. Han Tianyi, suatu hari nanti, aku akan mencabik-cabikmu. Beberapa pembudidaya dari keluarga Teng yang ditahan oleh keluarga Teng meraung. Jika Han Tianyi tidak menghentikan mereka, mungkin keluarga Teng dan pembudidaya keluarga San akan dapat menghentikan Wang Chen untuk sementara dan membiarkan Teng Li melarikan diri. Tapi sekarang, he he, mencabik-cabikmu, jika Anda bisa bertahan hari ini, maka kita akan membicarakannya. Namun, Han Tianyi hanya mengerutkan bibirnya dan memperlihatkan senyuman dingin di hadapan raungan marah banyak orang. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Siapapun bisa bicara besar. Namun, berapa banyak orang yang mampu melakukannya? Selain bicara besar, apa lagi yang bisa dilakukan orang-orang ini? Hari ini, mereka mengatakan akan menghancurkan keluarga Wang, tapi apa yang terjadi? Kini, mereka berada dalam bahaya besar. Sekarang, mereka bilang akan mencabik-cabiknya. Itu adalah lelucon terbesar di dunia. Apakah mereka masih punya kesempatan? Saat ini, ini mungkin menjadi kuburan mereka. Mereka masih memikirkan masa depan. Jika ini bukan lelucon, lalu apa? Memikirkan hal ini, wajah Han Tianyi penuh dengan penghinaan. Kalau kalian, he he, tonton saja acaranya. Ini pertunjukan yang bagus, bukan? Kemudian, Han Tianyi berbalik dan melihat keluarga Teng dan anggota keluarga San. Dia memiliki senyum geli di wajahnya. Han Tianyi, minggir. Han Tianyi, lihat aku membunuhmu. Menghadapi sikap Han Tianyi, keluarga Teng dan keluarga San tidak bisa lagi mentolerirnya. Saat mereka meraung, mereka menyerang Han Tianyi. Sekarang bukan waktunya bicara omong kosong. Sekarang bukan waktunya untuk marah juga. Saat ini, mereka harus melewati Han Tianyi. Teng Li sudah dalam bahaya. Huff, kamu ingin membunuhku hanya dengan kamu. Kamu terlalu lemah. Namun, melihat keluarga Teng dan keluarga San menyerangnya, Han Tianyi semakin mencipir. Bagaimana dengan keluarga Teng dan keluarga San? Chang Li, pikir Yohana. Qiang Li berada dalam bahaya. Mati. Memikirkan hal ini, ekspresi Han Tianyi menjadi dingin. Melihat orang-orang yang bergegas, dia langsung melancarkan gerakan. Ledakan. Gelombang kejut meledak. Energi tanpa batas menyapu orang-orang ini. Mungkin ini saatnya kamu menyerang, kan? Saat dia menyerang, Han Tianyi memandang Han Yuksuan, yang linglung. Han Yuksuan. Saat ini, dia terkejut. Adegan di depannya adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Han Yuksuan. Mengapa Han Tianyi menyerang saat ini? Han Tianyi, apa yang dia inginkan? Pikiran Han Yuksuan kacau. Bukankah Han Tianyi berasal dari keluarga Han? Bukankah seharusnya dia berada di pihak keluarga San dan Teng? Tapi sekarang, dia membantu Wang Chen. Membantu keluarga Wang. Terlebih lagi, tindakannya begitu gelombang telanjang gelombang tanpa ada penyembunyian sama sekali. Hal ini membuat hati Han Yuksuan terbalik. Dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Ledakan. Baru setelah terjadi serangkaian ledakan dan jeritan, Han Yuksuan kembali sadar. Seniman bela diri keluarga Teng dan keluarga Zan yang menyerang Han Tianyi terpaksa mundur lagi dan lagi Han Yuksuan pulih. Dia mengertakan gigi seolah dia telah membuat keputusan. Akhirnya, tubuh Han Yuksuan berkelebat dan dia menyerang Han Tianyi. Dengan pedang panjang di tangannya, dia seperti peri yang turun dari surga untuk bergabung dalam pertempuran. Dan bukankah targetnya adalah keluarga Teng dan Zan? 2344 Ledakan. Ledakan bergemah. Medan perang besar lainnya telah terbuka. Han Yuksuan, Han Tianyi. Keduanya berasal dari keluarga Han. Pada saat ini, mereka berdiri di sisi keluarga Wang, menghalangi kemajuan keluarga Teng dan keluarga Zan. Adegan ini terlalu aneh. Itu sangat aneh hingga benar-benar membalikkan imajinasi mereka. Alhasil, para seniman bela diri yang menonton dari jauh semuanya menghirup udara dingin di saat yang bersamaan. Apa yang sedang terjadi? Keluarga Han telah berpindah pihak. Perlu diketahui bahwa Han Yuksuan dan Han Tianyi bukan hanya berasal dari keluarga Han, tetapi mereka juga bukan anggota keluarga Han biasa. Han Tianyi dan Han Yuksuan dianggap sebagai elit generasi muda keluarga Han. Mereka mewakili masa depan keluarga Han. Namun, keduanya telah berpindah sisi. Ini berarti banyak hal. Mungkinkah mereka telah melupakan kedua leluhur keluarga Han yang telah tumbang? Mungkinkah mereka lupa siapa diri mereka? Mungkinkah mereka telah melupakan darah keluarga Han? Pemandangan itu sangat aneh saat ini. Siang Kiankan dan Sun Yifan, yang berada di tembok kota, saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, segera, Siang Kiankan dan Sun Yifan membuang keraguan mereka yang tak ada habisnya. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke Wang Chen. Pada saat ini, niat membunuh Wang Chen telah tiba. Saat keluarga Teng dan keluarga Zan dihadang oleh Han Yuksuan dan Han Tianyi, Teng Li kehilangan harapan terakhirnya. Niat membunuh Wang Chen melanda. Teng Li tidak punya harapan lagi. Wajahnya pucat. Merasakan datangnya kematian, wajah Teng Li berubah. Ah, tidak, Wang Chen. Aku tidak bisa menerima ini. Keluarga Han, aku tidak bisa menerima ini. Pada saat terakhir kematiannya, Teng Li dipenuhi dengan kebencian dan kengganan. Itu benar, Teng Li tidak menyerah. Rencananya telah hancur total. Situasinya telah terbalik sepenuhnya. Apalagi pengkhianatan keluarga Han, dia tidak bisa menerimanya. Poci. Namun, sebelum Teng Li sempat berbicara, suara yang dalam terdengar. Produk. Darah berceceran di mana-mana. Senjata sumber energi di tangan Wang Chen menembus tubuh Teng Li. Darah berceceran, dan langit dan bumi terdiam. Pada saat ini, seluruh ruangan sepertinya telah berhenti. Ah, Nenek Moyang Teng Li. Tidak, Nenek Moyang Teng Li. Setelah hening beberapa saat, serangkaian tangisan yang menyayat hati terdengar. Keluarga Teng, keluarga San. Orang-orang yang bertarung dengan Han Tianyi dan Han Yuksuan dipenuhi dengan keputus asaan dan kesakitan. Mereka mulai meratap dengan keras. Kastanya yang anggur. Dia telah jatuh. Senjata energi di tangan Wang Chen dengan kejam memakukan Teng Li ke dunia ini. Tubuhnya benar-benar membeku saat ini. Bagi keluarga Teng dan keluarga San, saat ini, dunia mereka seolah-olah telah runtuh. Anda. Di tengah gelombang jeritan, mata Teng Li terbuka lebar. Hah ya. Dia terengah-engah. Setiap kali Teng Li bernapas, darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya berangsur-angsur menjadi kendur. Namun, dari tatapan matanya yang lemah itu, siapapun dapat melihat bahwa Teng Li dipenuhi dengan kengganan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Kenapa, Wang Chen? Kenapa, aku? Kenapa aku? Mati. Pada akhirnya. Di. Tanganmu. Melihat Wang Chen, Teng Li terengah-engah, menggunakan sisa energinya untuk bertanya. Dia tidak mau. Kekuatan matahari murni tahap akhir, bahkan kekuatan matahari murni puncak. Dia pernah dipandang sebagai ahli dari satu generasi. Dia dipandang sebagai ahli yang paling mungkin mencapai tingkat dewa surgawi. Saat itu, Teng Li sangat mulia. Di api penyucian, Teng Li berada di urutan kedua setelah Tiga Raja dan dikenal sebagai penguasa. Namun, semua ini berubah karena kemunculan Wang Chen. Wang Chen, pada saat itu, dia bahkan bukan seorang seniman bela diri dewa. Namun, orang seperti itulah yang mengubah jalan hidup Teng Li. Jika bukan karena kemunculan Wang Chen, Teng Li bisa menyelesaikan transformasinya dan memasuki medan perang tertinggi seperti Lin San dan Tiga Raja. Namun karena kemunculan Wang Chen, keluarga Teng mengalami kerugian besar. Cucu Teng Li terbunuh. Menghadapi semua ini, upaya Teng Li terhadap Wang Chen gagal beberapa kali. Hal ini membuat Teng Li memiliki iblis besar di dalam hatinya. Selama Wang Chen tidak mati, iblis di dalam hatinya tidak akan padam. Selama iblis di dalam hatinya belum padam, Teng Li tidak akan bisa meningkatkan kultifasinya. Karena itu, budidaya Teng Li tidak meningkat sama sekali. Setelah kembali ke benua langit yang mendalam, Teng Li bertarung dengan Wang Chen berkali-kali. Ada kalanya dia jelas-jelas memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Chen, tetapi pada akhirnya, mengapa situasinya terbalik? Semuanya berubah. Pikiran Teng Li kembali ke momen ini, kembali ke kenyataan. Bahkan saat ini, dia masih berada di atas angin. Keluarga Wang seharusnya dihancurkan. Wang Chen seharusnya mati juga. Tapi, kenapa hasilnya seperti ini? Kini, keluarga Wang masih ada. Wang Chen kembali dan dia membalikkan keadaan. Tapi sekarang, yang meninggal adalah dia. Hal ini membuat Teng Li tidak mau dan dia tidak bisa mengerti. Melihat Wang Chen, Teng Li menahan nafas terakhirnya. Kamu, menghianati keyakinanmu, menghianati kehormatanmu. Menghadapi Teng Li yang enggan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Teng Li. Saat ini, dia akhirnya terbunuh. Wang Chen tidak bersemangat seperti yang dia bayangkan. Faktanya, saat ini, hati Wang Chen sangat tenang. Seolah-olah semua ini wajar. Teng Li, sejak keluarga Teng menghianati keyakinan mereka, menghianati Tuhan mereka, nasib mereka sudah ditentukan. Teng Li, tentu saja, tidak bisa lepas dari nasib ini. Ini bukanlah akhir, ini hanyalah permulaan. Keyakinan. Menghormati. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Teng Li memancarkan sedikit kesedihan. Hahaha, menghianati keyakinanku. Menghianati kehormatanku. Wang Chen. Hahaha. Kenapa, kenapa, kenapa kamu adalah keturunan dewa sejati? Aku tidak bisa menerima ini. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Teng Li tertawa dengan menyedihkan. Wang Chen. Karena aku terlalu peduli. Itu sebabnya aku tidak membunuhmu. Jika saya tahu Anda memiliki garis keturunan dewa sejati, Anda pasti sudah mati. Teng Li berkata dengan sengit. Namun, saat ini, nadanya sangat lemah. Benar, Teng Li melewatkan terlalu banyak hal. Dan setiap kesalahan ditakdirkan untuk tidak dapat diubah dan diperbaiki. Seperti yang dikatakan Teng Li. Saat itu, dia terlalu peduli. Seringkali, jika Teng Li tidak meremehkan Wang Chen, jika Teng Li bersedia mempertaruhkan segalanya, bagaimana mungkin Wang Chen masih hidup? Saat itu, di api penyucian, jika Teng Li tidak menggunakan klonnya untuk membunuh Wang Chen, bagaimana Wang Chen bisa bertahan dari begitu banyak krisis? Bahkan dengan bantuan Lin Zhan dan yang lainnya, mereka mungkin tidak dapat melindungi Wang Chen. Sayangnya, saat itu Teng Li terlalu peduli. Karena terlalu peduli, Teng Li pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Dia meninggalkan Iblis Batinia, jadi dia tidak bisa mendapatkan tingkat kekuatan yang dia inginkan, dan dia melewatkan kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Sampai hari ini, Wang Chen malah membunuhnya. Bukankah semua ini akibat tindakan Teng Li sendiri? Tentu saja, dari sudut pandang Teng Li, dia pada akhirnya kalah karena tidak memahami Wang Chen. Dia tidak mengira Wang Chen menyembunyikan begitu banyak. Dia juga tidak menyangka bahwa Dewa Sejati akan meninggalkan warisan. Warisan Dewa Sejati, garis keturunan Dewa Sejati. Kehormatan saat itu masih ada. Iman itu masih diwariskan. Hal ini mengejutkan Teng Li. Jika dia mengetahui semua ini, jika dia tahu bahwa warisan Dewa Sejati ada pada Wang Chen, apakah Teng Li tidak mau mengambil risiko segalanya? Tidak. Dia pasti akan melakukannya. Karena Teng Li tahu betul apa yang diwakili oleh warisan ini. Sayangnya, dia terlambat menyadarinya. Wang Chen terlalu licik. Bahkan beberapa kali sebelumnya ketika dia diancam, Wang Chen tidak mengungkapkan kartu truf ini. Semua orang tertipu oleh Wang Chen. Tak terkecuali Teng Li. Bunuh aku, aku tersesat. Merasakan nyawanya semakin menjauh, merasakan nafasnya menghilang, Teng Li perlahan menutup matanya dan berkata tanpa daya. Hilang. Saat ini, dia mengaku kalah. Dia tidak punya ruang untuk bermanuver. Dia telah kehilangan segalanya. Saat ini, Teng Li hanya ingin mengakhiri segalanya secepat mungkin dan meninggalkan dunia ini. Dia tidak ingin melihat wajah Wang Chen, dia tidak ingin menghadapi dunia ini. Karena jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Teng Li menekan seluruh emosinya dan hanya ingin mati. Mati. Mendengar perkataan Teng Li, Wang Chen mengangkat alisnya. Mungkin aku harus membiarkanmu terus ada. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Anda. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Teng Li yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Dia melebarkan matanya, menatap Wang Chen, dan menarik nafas berat. Kamu. Apakah kamu akan melepaskan aku? Teng Li tampaknya telah menangkap secercah harapan. Matanya bersinar dengan secercah cahaya lagi. Mungkinkah Wang Chen tidak ingin membunuhku? Semua orang takut mati. Tak terkecuali Teng Li. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen mendapatkan kesempatan lagi dan lagi hanya karena dia terlalu mementingkan hal-hal itu. Oleh karena itu, Teng Li tidak mau menerima kematian. Jika masih ada harapan, biarkan kamu pergi. Hei hei. Mendengar perkataan Teng Li, Wang Chen mencibir. Aku akan membiarkanmu hidup dengan cara lain. Aku akan membiarkanmu menyaksikan keluarga Teng dihancurkan. Wang Chen berkata dengan tenang. Tidak. Mendengar kata-kata Wang Chen, Teng Li merasa seperti jatuh dari tebing. Ketakutan yang tak ada habisnya muncul di wajahnya. Dia menggunakan sisa kekuatannya dan meraung. Tidak, Wang Chen. Kamu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Tidak. Saat ini, Teng Li seperti orang gila. Pada saat ini, dia sepertinya tahu apa sebenarnya ketakutan itu. Itu adalah keberadaan yang lebih menakutkan daripada kematian. Apa maksud kata-kata Wang Chen? Bagaimana mungkin Teng Li tidak mengerti? Pada level mereka, ada terlalu banyak hal yang mereka ketahui dengan baik. Teng Li tahu bahwa Wang Chen tidak berencana membunuhnya. Namun, Wang Chen berencana menyiksanya dengan cara yang lebih mengerikan daripada kematian. 2345. Teng Li benar-benar putus asa. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya di masa depan jika semuanya berjalan seperti yang dia pikirkan. Jika itu terjadi, dia akan menjadi eksistensi tanpa pikiran, mayat berjalan, eksistensi yang akan tunduk pada Wang Chen. Wayang. Itu benar, dia adalah boneka. Di level Teng Li, ada banyak hal yang tidak perlu diungkapkan. Kata-kata Wang Chen terlalu jelas. Dia ingin mengubah dirinya menjadi boneka. Teng Li pernah mengunjungi wilayah Wang Chen sebelumnya. Dia tahu tempat seperti apa istana itu. Wang Chen ingin mengubah dirinya menjadi bagian dari domain itu. Bunuh aku, Wang Chen, bunuh aku jika kamu bisa. Teng Li meraung. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan energi itu, tapi dia tahu. Saat ini, dia hanya ingin mati. Saat ini, Teng Li hanya ingin Wang Chen membunuhnya. Saat ini, dia menyadari bahwa terkadang kematian adalah salah satu bentuk pelepasan. Terkadang, kematian adalah salah satu bentuk kebahagiaan. Jika dia diubah menjadi boneka oleh Wang Chen, nasibnya akan jelas. Yang lebih penting lagi, Teng Li tahu apa yang akan dilakukan Wang Chen selanjutnya. Hari ini, Wang Chen tidak menyembunyikan kekuatan garis keturunannya sama sekali dan mengungkap identitasnya sebagai pewaris-warisan dewa sejati. Bukankah ini cukup untuk menjelaskan semuanya? Apalagi medan perang akan segera ditutup. Wang Chen berencana memusnahkan keluarga Teng dan Zan sebelum medan perang ditutup. Mungkin kekuatan keluarga Wang tidak cukup untuk melenyapkan keluarga Zan dan Teng. Tapi bagaimana jika mereka menambahkan garis keturunan Wang Chen? Warisan dewa sejati. Identitas itu sudah cukup. Meski puluhan ribu tahun telah berlalu, tanda Tuhan sejati telah menjadi kabur di hati banyak orang. Namun, masih ada beberapa orang yang mengingatnya secara mendalam. Terlebih lagi, dengan kembalinya warisan dewa sejati secara utuh, akan ada banyak orang yang akan mendapatkan kembali keyakinan dan kehormatan mereka. Jika hal itu terjadi, bencana keluarga Teng dan Zan akan datang. Saat itu, keluarga Teng akan berada dalam situasi putus asa. Pada saat itu, sebagai boneka Wang Chen, Teng Li, bukankah dia perlu bermusuhan dengan keluarga Teng? Tangannya akan berlumuran darah orang yang dicintainya. Jiwanya dibaptis dengan darah yang tak ada habisnya. Dan darah ini milik kerabat terdekatnya. Memikirkan hal ini, Teng Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia ketakutan. Aula petapa sembilan surga. Namun, tidak peduli seberapa keras Teng Li berteriak atau betapa ketakutannya dia, itu tidak ada gunanya. Wang Chen sudah mencubit segel di tangannya. Asteris produk, asteris. Saat satu demi satu rune muncul, Wang Chen langsung membuka Aula Suci sembilan surga. Ruang terpelintir. Detik berikutnya, Wang Chen dan Teng Li muncul di istana raksasa. Penindasan Santoki. Hari ini, di istana ini, Wang Chen tidak ragu sama sekali dan langsung menggunakan Seinki untuk menekannya. Dia benar. Seperti yang diharapkan Teng Li, Wang Chen berencana mengubahnya menjadi seorang arhat. Seorang ahli tahap akhir matahari murni, atau bahkan ahli puncak matahari murni. Jika ahli seperti itu berubah menjadi arhat, berapa banyak yang akan dia bawa ke Aula Sage sembilan surga? Hal ini sudah jelas dengan sendirinya. Bahkan jika kekuatan Wang Chen tidak kuat, dan Aula Sage sembilan surga dibatasi oleh kekuatannya, tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya, dan kekuatan Teng Li juga akan ditekan. Terus, saat kekuatan Wang Chen meningkat, kekuatan Teng Li dan yang lainnya akan pulih. Saat itu, dia akan menjadi jenderal di tangan Wang Chen. Seorang jenderal yang bisa membantu Wang Chen menyapu keempat arah. Belum lagi, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan Teng Li mati begitu saja. Kematian, terkadang, hanyalah akibat. Kematian, terkadang, adalah sebuah anugerah. Jelas sekali, Teng Li tidak memenuhi syarat untuk menerima hadiah seperti itu. Bagi Teng Li, ini hanyalah permulaan, bukan akhir. Ah tidak. Lonjakan Seinki menekannya. Saat ini, Teng Li melolong dan menjerit. Dia berjuang keras, tetapi tidak berdaya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia kehilangan kendali atas tubuhnya sedikit demi sedikit. Dia bisa merasakan ingatannya memudar sedikit demi sedikit. Rasa tunduk mulai mengalir di benaknya. Semua ini membuat Teng Li merasa putus asa tanpa akhir. Hah ya. Angin menderu-deru, cahaya kemasan menyelimuti, dan suara bahasa Sansekerta memenuhi udara. Pada saat ini, Aula Sage Sembilan Surga dalam keadaan damai. Menghadapi ratapan Teng Li, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Di tangannya, dia membentuk segel satu demi satu. Lambat laun, ratapan Teng Li mulai melemah. Lambat laun, bunyi bahasa Sansekerta menjadi semakin mengejutkan. Ledakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, akhirnya, dengan semburan cahaya kemasan, ratapan itu hilang sama sekali. Seng Ki perlahan menghilang. Dalam selubung cahaya kemasan, seorang arhat muncul di garis pandang Wang Chen. Arhat telah kembali. Teng Li, seorang ahli tahap akhir matahari murni atau bahkan puncak matahari murni, pemimpin keluarga Teng yang telah menjadi musuh Wang Chen selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, menjadi bagian dari Aula Petapa Sembilan Surga milik Wang Chen. Dia menjadi seorang arhat di Aula Sage Sembilan Surga milik Wang Chen. Hu! Angin menderu-deru. Wajah sang arhat penuh kedamaian, sangat berbeda dengan Teng Li sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi aura suci, seolah-olah dewa telah turun. Seolah merasakan keberadaan Wang Chen, arhat itu menganggup lembut ke arah Wang Chen dan memberi hormat. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan diintegrasikan ke dalam Nine Heavens Sage Hall. Hu! Saat ini, Wang Chen menghela napas panjang. Suasana hatinya sangat santai. Teng Li, musuh terbesarnya kini berubah menjadi arhat, yang membuat Wang Chen merasa lebih nyaman. Keluarga Teng, sekarang giliranmu. Sekarang, ini baru permulaan. Kemudian, cahaya dingin melintas di matanya, Wang Chen perlahan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Teng Li hancur, tapi keluarga Teng masih ada. Masih banyak ahli di keluarga Teng. Pertempuran di luar Royal City masih berlangsung saat ini. Semuanya harus berakhir. Mundur. Memikirkan hal ini, Wang Chen membentuk segel dengan tangannya dan ruangnya terdistorsi. Boom, boom, boom. Gelombang suara gemuruh langsung memasuki telinga Wang Chen. Dia kembali ke medan perang di luar Royal City. Pertempuran masih berlangsung saat ini. Ah, Wang Chen, lawan aku. Wang Chen, keluarga Teng tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Wang Chen. Melihat Wang Chen telah kembali, anggota keluarga Teng seperti binatang gila. Mereka meraung keras dan bergegas maju dengan gila-gilaan. Mereka ingin bergegas melewati Han Tianyi dan Han Yuksuan dan Binasa bersama Wang Chen. Wang Chen telah kembali dan leluhur Teng Li menghilang tanpa jejak. Apa maksudnya ini? Mereka tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui hasilnya. Leluhur Teng Li sudah meninggal. Dia benar-benar sudah mati. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Wang Chen telah mengubah leluhur Teng Li menjadi abu. Melihat hasil ini, semua orang di keluarga Teng merasa langit seperti runtuh. Rasionalitas mereka lenyap saat ini. Kemarahan di hati mereka membarat tanpa henti. Sekelompok semut. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen tidak berubah sama sekali. Wang Chen mendengus dengan jijik dan mengalihkan pandangannya ke Han Tianyi dan Han Yuksuan. Melihat keduanya, ekspresi Wang Chen agak rumit. Terutama saat dia melihat Han Yuksuan. Kita harus tahu bahwa ketika dia melihat Han Yuksuan berdiri di antara keluarga Teng dan keluarga Zan, Wang Chen sangat kecewa. Meskipun keluarga Han telah berbuat terlalu banyak padanya, Wang Chen tidak pernah membenci Han Yuksuan. Namun, pada saat itu, Wang Chen telah mengembangkan sedikit kebencian terhadap Han Yuksuan. Faktanya, pada saat itu, Wang Chen malah merasakan perasaan lega. Karena sebelumnya, sikap Wang Chen terhadap Han Yuksuan rumit. Karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi Han Yuksuan. Namun, pada saat itu, Wang Chen merasa lega. Di masa depan, mereka akan menjadi musuh. Sejak saat itu, Han Yuksuan dan Wang Chen tidak lagi memiliki kontak apapun. Di antara mereka, hanya ada hubungan permusuhan. Namun, yang tidak diharapkan Wang Chen adalah Han Yuksuan akan mengambil tindakan. Sasarannya adalah keluarga Teng dan keluarga San. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasa rumit? Ark! Saat Wang Chen tenggelam dalam emosinya yang rumit, sebuah jeritan terdengar. Seorang ahli matahari murni tingkat menengah dari keluarga San telah dicabik-cabik oleh Wang Yan. Serangan balik Wang Yan akan datang. Ledakan. Di arah lain, kabut berdarah memenuhi udara. Pada saat ini, Hantian dan Patriark Will Lens telah membunuh ahli iblis dan ahli keluarga Teng pada waktu yang hampir bersamaan. Pasukan yang kalah bagaikan tanah longsor. Kehancuran Teng Li telah membalikkan keadaan sepenuhnya. Keluarga Wang langsung unggul dan mulai memanen. Tidak bagus. Lari. Tidak. Aku mengaku kalah. Aku menyerah. Jangan bunuh aku. Lambat laun, gelombang jeritan dan jeritan datang dari medan perang. Jatuhnya para ahli telah membuat takut keluarga Teng, keluarga San, keluarga Han, dan banyak keluarga lainnya. Bagaimana situasinya sekarang? Mereka bisa melihatnya dengan sangat jelas. Mereka telah gagal. Tidak ada harapan. Benar sekali, kali ini, mereka gagal mengepung keluarga Wang. Kali ini, mereka masih belum punya harapan. Melarikan diri. Pikiran ini memenuhi pikiran semua orang. Mereka harus melarikan diri. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran pembantaian keluarga Wang. Mereka akan murka oleh keluarga Wang. Saat ini, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan atau melawan. Dengan pemikiran ini, banyak tokoh berlari ke segala arah pada saat ini. Jika mereka tidak melarikan diri, itu akan baik-baik saja. Namun, pelarian ini langsung menjerumuskan orang-orang ini ke neraka. Pembantaian total, disertai pelarian orang-orang ini, dimulai. Pawai kematian telah dimainkan. Sabit Grim Reaper ada di mana-mana. Boom, boom, boom. Ledakan terdengar satu demi satu. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Seluruh langit dan bumi diwarnai merah. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menangis dan merata pada saat ini. Kekuatan keluarga Wang tidak dapat dihentikan. Keluarga Teng, keluarga Zan, keluarga Han. Pada saat ini, semua keluarga jatuh ke dalam ketakutan dan kematian yang tiada akhir. 2346. Ini sudah berakhir. Saat keadaan berbalik, sudah waktunya bagi keluarga Wang untuk membalas. Keluarga Teng, keluarga Zan, keluarga Han, dan keluarga-keluarga kecil semuanya mundur karena kekalahan. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Seluruh medan perang dipenuhi kabut berdarah. Rasanya seperti neraka di bumi. Menonton adegan ini dari jauh, para penonton hanya bisa menghela nafas dengan ekspresi rumit. Saya tidak menyangka keluarga Wang akan membalikkan keadaan. Wang Chen tak tertandingi. Saya tidak menyangka dia akan membalikkan keadaan. Keluarga Teng, keluarga Zan, gagal. Keluarga Han juga gagal. Melihat orang-orang yang melarikan diri ke segala arah tetapi tidak dapat melarikan diri dari kematian, kerumunan itu hanya bisa menghela nafas. Sebelumnya, siapa yang menyangka hasil akhirnya akan seperti ini? Mungkin semua orang mengira itu akan menjadi adegan berdarah. Tapi mereka tidak menyangka akan seperti ini. Itu karena terlalu banyak orang yang merasa keluarga Wang tidak akan bisa lolos dari musibah ini. Pada akhirnya, keluarga Wang akan belajar dari mereka. Royal City akan diwarnai merah dengan darah. Namun, darah yang mewarnai kota kerajaan menjadi merah pastinya adalah darah keluarga Wang, darah rakyat kota kerajaan. Mungkin, seluruh benua Tian Suan mempercayai hal ini. Tapi bagaimana dengan hasil malam ini? Kenyataannya, saat pertarungan pertama kali dimulai, memang itulah yang terjadi. Namun, dengan kembalinya Wang Chen, segalanya berubah. Terutama ketika dua kultifator kuat yang dibawa Wang Chen bergabung dalam pertempuran, keadaan berbalik. Keluarga Han, keluarga Teng, keluarga San. Mereka perlahan-lahan kalah. Pada akhirnya, mereka berakhir dalam situasi ini. Sayang sekali. Memikirkan hal ini, orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu benar, sayang sekali. Bagi banyak orang, keluarga Teng dan keluarga San sangat menyedihkan. Bagaimanapun, ini adalah dua keluarga garis keturunan. Dua dari enam keluarga besar di benua Tian Suan. Tentu saja, mereka juga bergabung dengan keluarga Ling, keluarga Han. Banyak juga keluarga kecil hingga menengah dan bahkan beberapa keluarga kuasi besar. Barisan seperti itu tidak dapat menyapu seluruh benua Tian Suan, tetapi berapa banyak keluarga yang dapat menghentikan mereka. Adapun keluarga Wang, mereka bertahan. Dan mereka kembali. Berapa kali keluarga Teng dan San gagal. Bagaimana mungkin orang tidak menghela nafas ketika dua keluarga yang dulunya sangat mulia di masa lalu telah jatuh ke dalam situasi seperti itu. Yang lebih disesalkan adalah mereka tahu ini hanyalah permulaan. Benar sekali, pembantaian itu hanyalah permulaan. Ketika matahari pagi benar-benar menyinari dunia, saat itulah kegilaan sebenarnya dimulai. Wang Chen, warisan Dewa Sejati, garis keturunan Dewa Sejati. Tidak ada yang melupakan hal ini. Bagi orang-orang ini, tidak ada yang lebih mengejutkan dari ini. Garis keturunan Dewa Sejati yang ditampilkan Wang Chen membuat banyak orang memikirkan banyak hal. Keluarga Teng, keluarga San. Mereka menghianati Dewa Sejati. Apakah mereka meninggalkan kejayaan masa lalu? Ini adalah sesuatu yang disadari oleh banyak orang di benua langit yang mendalam. Namun, Dewa Sejati terlalu ilusi. Apalagi lebih dari satu juta tahun telah berlalu sejak era primordial. Hal ini menyebabkan terlalu banyak orang secara bertahap mengabaikan iman kepada Tuhan yang benar. Dan sekarang, kemuliaan Tuhan yang benar telah kembali. Hal ini pasti akan menimbulkan badai yang mengamuk. Jika itu yang terjadi, maka ini akan menjadi awal bencana bagi keluarga Teng dan San. Apakah mereka tidak melihat langkah terakhir keluarga Han? Han Tianyi berbalik melawan mereka. Han Yuksuan juga berbalik melawan mereka. Mungkin bagi banyak orang, tindakan keduanya ini karena keyakinan mereka. Itu benar. Setidaknya, mereka yang tidak mengetahui cerita di dalamnya akan berpikir demikian. Selain itu, banyak orang juga akan berpikir demikian. Inilah awal mula bencana bagi keluarga Teng dan San. Memikirkan semua ini, mata semua orang menjadi rumit. Ledakan terdengar, jeritan tak henti-hentinya terdengar, dan darah berceceran tanpa henti. Saat fajar, melihat pemandangan seperti itu, suasana antara langit dan bumi tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun. Saat pertempuran berlanjut dan semua orang terdiam, ketika keluarga Wang memasuki musim panen terakhir, tidak ada yang tahu bahwa di puncak gunung seratus mil jauhnya dari kota kekaisaran, desahan samar terdengar. Di bawah cahaya fajar, tiga sosok muncul. Dalam pancaran cahaya itu, ketiga sosok ini sangat anggun, seolah-olah mereka adalah peri yang turun ke bumi. Yang memimpin mengenakan gaun polos dan kerudung putih. Melihat dua sosok lain di sampingnya, mata wanita ini sepertinya memiliki makna yang lebih dalam. Namun semua itu bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah dua sosok di samping wanita yang memimpin. Jika beberapa ahli dari benua langit yang mendalam ada di sini hari ini, mereka pasti akan terkejut. Karena salah satu sosok itu terlalu familiar bagi mereka. Tidak semua orang pernah melihatnya sebelumnya. Sosok inilah yang semakin terkenal dalam beberapa bulan terakhir. Di bawah cahaya angin, gaun ungu berkibar tertiup angin. Di bawah cahaya pagi, sosok ini seolah diselimuti lapisan energi spiritual surgawi. Gaun ungu, kerudung ungu, sosok anggun. Ini cukup membuat orang memikirkan banyak hal. Dalam beberapa bulan terakhir, bukankah sosok seperti itu muncul di benua langit yang mendalam? Dan wanita misterius dengan gaun ungu ini, hanya dalam beberapa bulan, telah menyapu banyak keluarga dan pakar. Bagi banyak orang yang merupakan musuh keluarga Wang, dia tidak diragukan lagi adalah mimpi buruk. Dan hari ini, dia benar-benar muncul di luar Royal City. Di puncak gunung yang berjarak 100 mil dari kota kerajaan, wanita berpakaian ungu ini berdiri di sana dengan tenang, memandang kekejauhan. Lapisan cahaya yang mengalir perlahan berputar di matanya. Dia kembali. Mereka, telah menang. Begitu suara pemimpin wanita turun, sosok ungu itu bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya sangat lembut, namun sangat lembut, seperti anggrek di lembah yang kosong, membuat orang merasa nyaman. Ayo pergi. Mereka baik-baik saja. Sudah waktunya bagi Anda untuk memenuhi keinginan terakhir Anda. Tinggalkan tempat ini dan kembali berkultivasi. Medan perang itu akan segera ditutup. Mendengar perkataan wanita berbaju ungu, pemimpin wanita berbaju putih menoleh ke arahnya dan menghela nafas pelan. Medan perang. Mendengar perkataan wanita berbaju putih, wanita berbaju ungu itu terdiam. Saat berikutnya, dia melihat jauh kekejauhan, dan akhirnya, matanya, sengaja atau tidak, tertuju pada sosok Wang Chen. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Tunggu aku. Kita akan segera bertemu. Bergumam pada dirinya sendiri, wanita berbaju ungu menghela nafas pelan dan menoleh ke arah wanita berbaju kuning. Ayo pergi. Akhirnya, dia dengan lembut memeluk wanita berbaju kuning dan berbicara kepada wanita berbaju putih. Astaga. Segera setelah dia selesai berbicara, ada fluktuasi di ruang dan beberapa suara siulan terdengar. Ketiga sosok itu menghilang saat fajar, menghilang dari puncak gunung yang berkabut. He he, Wang Chen. Menarik. Sepertinya Anda sudah banyak mengalami kemajuan. Di saat yang sama, di arah lain kota kerajaan, ada juga sosok yang melihat ke arah kota kerajaan. Ke arah kota raja, dia akhirnya memusatkan perhatian pada Wang Chen. Dengan senyuman di wajahnya, dia bergumam, garis keturunan dewa sejati. Sepertinya Anda tidak berniat menyembunyikannya lagi. Sepertinya Anda juga siap menerima tantangan ini. He he, sudah kuduga, masih sama. Seolah dia memikirkan sesuatu, bibirnya membentuk senyuman. Keluarga Teng, keluarga San. Aku akan menunggumu untuk menghancurkan mereka. Sampai jumpa di medan perang. Setelah sekian lama, sosok ini meninggalkan beberapa kata sebelum terbang ke kejauhan. Tanpa sepengetahuan Wang Chen dan yang lainnya, ini bukan satu-satunya dua insiden serupa. Di permukaan, ada banyak orang yang menyaksikan pertempuran hari ini. Namun, bagaimana dengan kegelapan? Bagaimana mungkin ada kekurangan orang yang menyaksikan pertempuran ini dari bayang-bayang? Pertempuran ini mempengaruhi hati seluruh benua langit yang mendalam. Namun, awalnya, terlalu banyak orang yang datang untuk menyaksikan kehancuran keluarga Wang. Namun kini, keluarga Teng dan keluarga San telah gagal. Setelah pertempuran berakhir, orang-orang ini perlahan-lahan pergi. Sepotong langit dan bumi ini perlahan-lahan menjadi tenang. Astaga! Darah muncrat kemana-mana. Saat ini, keluarga Wang tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Seluruh tubuh dan pikiran mereka telah lama diinvestasikan dalam pertempuran. Mengikuti gelombang terakhir dari jeritan kengganan, darah muncrat yang tak ada habisnya, dan warna langit dan bumi berubah, pertempuran ini pun berakhir. Pada saat ini, pria berjubah hitam telah berhasil membunuh ahli dari Persatuan Pembunuhan Surgawi di depannya. Dengan kematian ahli dari Persatuan Pembunuhan Surgawi ini, pertempuran ini akhirnya berakhir. Di luar kota Kekaisaran, terdapat tumpukan reruntuhan. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat ada di mana-mana. Saat ini, medan perang adalah pemandangan dari neraka. Hah! Menghembuskan nafas panjang, melihat pemandangan ini, hati keluarga Wang akhirnya rileks. Keluarga Wang, kemenangan. Adapun keluarga Teng dan keluarga Zan, semua orang yang datang kali ini telah meninggal. Ratusan orang, tidak ada satupun yang selamat. Semua petani, termasuk Teng Li, terbunuh. Adapun keluarga Han. Hanya Han Yuksuan dan Han Tianyi yang selamat. Orang-orang lainnya juga telah meninggal. Sedangkan untuk keluarga kecil dan menengah, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang mereka. Jika keluarga Teng dan keluarga Zan tidak bisa lepas dari bencana ini, bagaimana dengan mereka? Pada akhirnya, semua orang dari keluarga yang datang ke kota Kekaisaran juga meninggal. Angin dingin menderu-deru, dan angin dingin bertiup. Di tengah medan perang, Wang Chen dan yang lainnya telah menjadi orang yang berdarah-darah. Pada saat ini, itu adalah pemandangan yang menggetarkan jiwa. Ini sudah berakhir. Datang ke sisi Wang Chen, yang sah mengungkapkan sedikit senyuman. Ya, ini sudah berakhir. Black Robe juga melihat keadaannya yang menyedihkan dan tersenyum pahit. Nah, jika bukan karena kamu, aku khawatir kali ini kita tidak akan selamat. Wang Chen, benar. Hati Black Robe masih menyimpan ketakutan. Situasi barusan sangat berbahaya. Faktanya, jubah hitam bahkan telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kalau bukan karena penampilan Wang Chen. Saat ini, orang yang berdiri di sini mungkin adalah Teng Li dan yang lainnya, bukan? Pertarungan ini benar-benar penuh pasang surut, membuat hati orang-orang bergetar. Ini sudah berakhir. Mendengar kata-kata jubah hitam dan yang sah, Wang Chen menyipitkan matanya. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman dingin. He he, ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan. Melihat Black Robe dan yang sah, Wang Chen perlahan berkata. Di tengah angin dingin, pada saat ini, napas Wang Chen sedingin es. Di tengah angin dingin, pada saat ini, mendengar kata-kata Wang Chen, yang sah dan jubah hitam tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Bukan akhir, hanya awal. Kata-kata Wang Chen membuat hati kedua pria itu berdebar kencang. 2347. Pada saat ini, kata-kata Wang Chen tiba-tiba membuat suasana kembali tegang. Akhir, tidak, Wang Chen tidak berpikir demikian. Jika ada yang mengira ini adalah akhirnya, maka mereka salah besar. Bagi Wang Chen, ini hanyalah permulaan. Jejak niat membunuh terpancar dari tubuh Wang Chen. Jejak niat membunuh itu cukup membuat orang tercekik dan gemetar. Berdiri di samping Wang Chen, Yangsa dan Black Robe, yang baru saja menghela nafas lega, tidak bisa menahan gemetar ketika melihat pemandangan ini. Hahaha, benar sekali, ini baru permulaan. Sementara jubah hitam dan Yangsa saling memandang, pria gila itu berjalan mendekat sambil tertawa. Tubuhnya berlumuran luka dan darah, tetapi pada saat ini, manusia gila itu tampak bersemangat. Seolah-olah kemenangan pertempuran telah menghapus semua rasa sakit di tubuhnya. He he, keluarga Teng, keluarga Zan, nak, sekarang giliran kita yang melawan, kan? Di sisi lain, Jiang Chen Yuan juga dengan cepat datang ke sisi Wang Chen. Melihat Wang Chen, Jiang Chen Yuan sangat bersemangat. Setelah hampir setahun tidak bertemu dengannya, Wang Chen telah berkembang pesat lagi. Hal ini membuat Jiang Chen Yuan merasa agak rumit. Namun, dibandingkan dengan perasaan rumit ini, kegembiraan di hatinya secara alami sulit untuk disembunyikan. Terlebih lagi, hari ini, kemunculan Wang Chen memungkinkan mereka bertarung dengan indah. Keluarga Teng, keluarga Zan, kali ini, mereka menderita kerugian besar. Seolah dia bisa membayangkan ekspresi seperti apa yang akan dimiliki kedua keluarga ini ketika mereka menerima berita itu, senyum Jiang Chen Yuan menjadi lebih cerah. Hanya awal. Itu benar. Di mata orang gila dan Jiang Chen Yuan, ini hanyalah permulaan. Selama bertahun-tahun, keluarga Teng dan keluarga Zan menghantui mereka seperti hantu dan menyerang mereka berkali-kali. Apakah ini akhirnya? Tidak. Kebencian ini hanyalah permulaan. Jika mereka ingin mengakhiri kebencian ini, salah satu dari mereka harus tumbang. Dan hari ini akan segera tiba. Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan dan orang gila semakin bersemangat untuk mencoba. Chen kecil. Sementara Jiang Chen Yuan dan orang gila sedang bersemangat, sesosok tubuh perlahan berjalan dari jauh. Panggilan itu membuat sosok Wang Chen terdiam sejenak. Melihat sosok itu, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit rasa bersalah dan terima kasih. Kakak laki-laki. Saat berikutnya, Wang Chen membuka mulutnya dan berteriak dengan susah payah. Kakak laki-laki. Wang Yan. Benar, orang yang berjalan menuju Wang Chen adalah Wang Yan. Kondisi Wang Yan saat ini sangat berantakan dan penuh bekas luka. Namun, di wajah Wang Yan, masih ada senyuman sederhana dan jujur yang akrab dengan Wang Chen. Di depan Wang Chen, sepertinya Wang Yan selalu seperti ini. Namun, ketika dia melihat ekspresi Wang Yan, jantung Wang Chen bergetar hebat. Jika dia tidak tiba tepat waktu, Wang Yan akan binasa. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen tidak bisa menahan ekspresi tirani. Kakak, kamu, bagaimana kabarmu? Wang Chen dengan cepat maju dan memandang Wang Yan dengan cemas. Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Wang Yan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia memperlihatkan ekspresi puas. Kamu menjadi lebih kuat. Berbicara tentang ini, Wang Yan sangat senang. Sesampainya di depan Wang Chen, Wang Yan menepuk bahu Wang Chen dengan keras. Pada saat ini, tidak perlu terlalu banyak kata. Mungkin tindakan ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Bisa dibayangkan kegembiraan di hati mereka saat bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Apalagi sekarang Wang Chen telah kembali, kekuatannya menjadi lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Tentu saja, Wang Yan tidak terkecuali. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Saat ini, Wang Chen telah tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Dia bukan lagi pemuda seperti dulu. Saat ini, kekuatan Wang Chen bahkan lebih kuat dari miliknya. Hal ini membuat Wang Yan bersemangat. Pada akhirnya, keluarga ini harus digendong oleh Wang Chen. Di pundak Wang Chen, ada terlalu banyak misi. Semua harapan keluarga ada di pundak Wang Chen. Semakin kuat dia tumbuh, Wang Yan akan semakin bersyukur. Sayangnya, ayahnya dan yang lainnya tidak akan pernah bisa melihat pemandangan ini lagi. Kalau tidak, dia yakin mereka akan sangat bahagia. Memikirkan hal ini, Wang Yan hanya bisa menghela nafas dalam hati. Hahaha, kakak, ini luar biasa. Pertarungan hari ini sungguh seru. Saat Wang Chen dan Wang Yan bersatu kembali, Hantian dan leluhur Will Lens juga mendatangi Wang Chen. Pada saat ini, wajah Hantian dipenuhi kegembiraan. Pertarungan hari ini sungguh seru. Pertarungan seperti itu membuat darah Hantian mendidih. Perlu dicatat bahwa jarang sekali melihat pertempuran berskala besar di Siai. Namun, ketika dia datang ke benua langit yang mendalam, dia mengalami hal seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Kali ini, datang ke benua langit yang mendalam adalah pilihan yang tepat. Dia percaya bahwa ini akan menjadi dunia yang indah. Benar, kakak, ini saudaraku, Hantian, dan leluhur Will Lens. Melihat Hantian dan leluhur Will Lens mendatanginya, Wang Chen bergegas memperkenalkan mereka kepada Wang Yan dan yang lainnya. Setelah perkenalan Wang Chen, mereka dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Terutama Kuang Ren, Jiang Chen Yuan, dan Hantian. Dengan temperamen mereka, mereka sangat ingin mati. Mereka lugas dan tanpa beban. Seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lahir. Kepala keluarga, ayo kembali ke kota dulu. Medan perang di sini, perlu dibersihkan. Saat Wang Chen dan yang lainnya sedang berkumpul, siang kian kandang yang lainnya keluar kota untuk menyambut mereka. Sun Yifan berkata dengan penuh semangat sambil menatap Wang Chen. Kembalinya Patriark membuat keluarga Wang mengaum sekali lagi. Kembalinya Patriark sekali lagi membawa kekuatan tanpa akhir bagi keluarga. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Tentu saja, mereka tidak bisa menahan kegembiraan ketika mereka bersatu kembali. Namun, tempat ini tidak cocok untuk mereka tinggali. Karena itu, Sun Yifan menyarankan agar Wang Chen dan yang lainnya tinggal di kota hari ini. Benar, hahaha, ayo kembali ke kota. Kakak Hantian, ayo pergi. Ayo bertarung selama 300 ronde. Mendengar perkataan Sun Yifan, Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren yang sudah akrab dengan Hantian tertawa terbahak-bahak. Setelah bertemu dengan teman yang terus terang seperti Hantian, tentu saja Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren tidak akan membiarkannya pergi. Hanya pada saat inilah hati setiap orang tampak benar-benar rileks. Bencana telah berlalu, dan perjalanan selanjutnya belum dimulai. Dan sekarang, saatnya mereka merayakannya. Kalian pergi dulu. Aku, masih ada yang harus dilakukan. Wajah Wang Chen tiba-tiba berubah serius saat dia mendengarkan keributan Matman dan yang lainnya. Dia berkata dengan suara yang dalam. Kembali ke kota. Tentu saja mereka harus kembali sekarang. Namun, Wang Chen tidak bisa. Meskipun pertempuran telah usai, dia masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Wang Chen menatap ke kejauhan. Ratusan meter jauhnya, kedua sosok itu sangat menarik perhatian. Han Tianyi, Han Yuksuan. Mereka merasakan perubahan ekspresi Wang Chen, semua orang mengikuti pandangan Wang Chen. Saat melihat kedua sosok itu, suasana seketika menjadi berat. Terutama Wang Yan, Kuang Ren, Zai, dan lainnya. Mereka tahu betul masalah antara Wang Chen dan Han Yuksuan. Saat ini, mereka ingat bahwa Han Yuksuan masih di sana. Memikirkan tentang keterikatan antara Han Yuksuan dan Wang Chen, mereka saling memandang dengan cemas. Baiklah, ayo kembali dulu. Nak, kamu, tunggu dan lihat saja. Dalam keheningan, Siang Kian Kan menghela nafas. Han Yuksuan, keluarga Han. Tentu saja keluarga Wang akan mengingat dendam ini. Namun, mereka tidak berhak memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap permusuhan ini. Sekarang setelah Wang Chen kembali, keadaannya menjadi lebih baik. Mereka akan membiarkan Wang Chen menangani masalah ini sendiri. Setelah suara Siang Kian Kan turun, mereka melirik Han Yuksuan di kejauhan, lalu berbalik dan berjalan ke kota. Mereka akan membiarkan Wang Chen menangani masalah ini sendiri. Astaga! Angin dingin menderu-deru. Siluet Siang Kian Kan dan yang lainnya perlahan menghilang dari pandangan. Di luar gerbang kota, suasana hening. Di sisi ini, hanya ada darah tanpa batas, mayat tanpa batas, angin dingin tanpa batas, dan tiga sosok. Keheningan yang tiba-tiba terasa menakutkan. Di tengah angin dingin, Wang Chen berdiri di sana dengan tenang. Melihat Han Yuksuan dan Han Tianyi, wajahnya menjadi rumit. Saat ini, apa yang dipikirkan Wang Chen? Tapi tidak ada yang bisa menebaknya. Tidak jauh dari Wang Chen, Han Tianyi memiliki senyuman yang tidak dapat dipahami di wajahnya. Adapun Han Yuksuan. Dia mengerucutkan bibirnya, wajahnya sedikit pucat. Apakah dia terluka pada pertempuran sebelumnya? Apakah dia lemah? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Melihat Wang Chen, dia perlahan menundukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu berapa lama keheningan itu berlangsung. Akhirnya, di tengah hembusan angin dingin, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Perlahan, dia berjalan menuju Han Tianyi dan Han Yuksuan. Buk, buk, buk. Di medan perang yang sunyi, semua orang bisa mendengar langkah kaki Wang Chen dengan jelas. Setiap langkah yang diambilnya seolah menginjak-injak hati Han Yuksuan, menyebabkan wajahnya semakin pucat. Setiap langkah yang diambilnya seolah menimbulkan rasa dingin yang tak ada habisnya di tengah tumpukan mayat dan lautan darah. Jaraknya hanya beberapa ratus meter, tetapi saat ini, sepertinya jalan tak berujung. Itu hanya sesaat, tetapi pada saat ini, rasanya seperti selamanya. Momen ini mungkin merupakan jarak terjauh di dunia. Suasananya begitu mencekam hingga menyesakkan. Sekali lagi, mereka bersatu kembali, tapi tetap saja bukan lelucon dan lelucon. Sebaliknya, itu sangat berat, seperti yang pertama kali. Sekali lagi, ini seperti pengulangan masa lalu. Pemandangan seperti itu telah terjadi lebih dari sekali atau dua kali dalam beberapa tahun terakhir. Terutama bagi Wang Chen dan Han Yuksuan. Sepertinya sudah seperti ini sejak Clear Breeze City. Suara mendesing. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Chen berdiri di depan Han Yuksuan dan Han Tianyi. Saat ini, suasananya juga sangat mencekam. Sepertinya hanya mereka bertiga yang tersisa di dunia. Suasananya tenang. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Mereka bertiga hanya saling berpandangan, sejenak tidak tahu harus berkata apa. Terutama Wang Chen. Saat ini, siapa yang bisa membayangkan kerumitan hatinya? Pandangannya akhirnya tertuju pada Han Yuksuan. Ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Musuh. Teman. Melihat wanita di depannya yang akrab namun aneh, Wang Chen membuka mulutnya, tetapi sulit untuk berbicara. Tidak lama kemudian Wang Chen akhirnya berkata, kita bertemu lagi. Kata-kata ini diucapkan kepada Han Tianyi oleh Wang Chen. Dan untuk Han Yuksuan. Mereka bertemu lagi. 2348. Kita bertemu lagi. Ini adalah hal pertama yang dikatakan Wang Chen saat ini. Sederhana, namun penuh konflik. Pada saat ini, Wang Chen menghela nafas dalam hatinya. Benar, saat dia melihat Han Yuksuan berdiri di antara keluarga Teng dan keluarga Zan, Wang Chen menghela nafas lega. Mungkin, bagi Wang Chen, momen itu adalah sebuah pelepasan. Pada saat itu, keterikatan antara Wang Chen dan Han Yuksuan yang telah terjalin selama bertahun-tahun sepertinya terputus sepenuhnya. Sejak saat itu, mereka menjadi musuh. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Wang Chen. Mungkin ini adalah hasil terbaik. Hubungan ini terputus total. Han Yuksuan tidak perlu tahu bagaimana menghadapi Wang Chen. Dan Wang Chen tidak perlu tahu bagaimana menghadapi Han Yuksuan. Mereka hanyalah musuh. Namun, bukan itu masalahnya. Di akhir pertempuran, Han Yuksuan bergerak. Dia memilih bermusuhan dengan keluarga Teng dan keluarga Zan. Dia bahkan memilih bermusuhan dengan keluarga Han. Hal ini membuat tekat Wang Chen kembali goyah. Apa yang ingin dilakukan Han Yuksuan? Apa yang dia pikirkan? Karena itu, pada saat ini, perasaan Wang Chen terhadap Han Yuksuan menjadi sangat rumit. Saat ini, seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu. Mendengar kata-kata Wang Chen, tubuh Han Yuksuan sedikit bergetar. Dia menatap Wang Chen dan mengerucutkan bibirnya. Ekspresinya rumit, dan dia tetap diam. Tatapan mereka bertemu di udara. Sepuluh ribu tahun berlalu dalam sekejap. Keheningan ini membekukan suasana. Pada saat ini, meski mereka berdiri berhadapan, Wang Chen dan Han Yuksuan merasa seolah-olah mereka dipisahkan oleh suatu zaman. Pada saat ini, seolah-olah mereka telah melompati ruang tanpa akhir. Mereka bisa mendengar nafas satu sama lain dan melihat satu sama lain, tapi mereka masih merasa begitu jauh. Ya, kita bertemu lagi. Setelah hening lama, Han Yuksuan membuka mulutnya dan berbicara dengan lembut. Nada suaranya berat, dengan sedikit kekecewaan dan kepahitan. Dengan itu, keduanya kembali terdiam. Pemandangan itu sangat aneh saat ini. Hei hei, lama tidak bertemu. Anda menjadi lebih kuat. Keheningan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Akhirnya, suara Han Tianyi terdengar. Kata-kata Han Tianyi sepertinya telah mematahkan penindasan yang tak ada habisnya, seolah-olah telah menghancurkan dunia yang damai itu. Kata-katanya membawa Wang Chen dan Han Yuksuan kembali ke dunia nyata. Setelah mendengar kata-kata Han Tianyi, Wang Chen menoleh ke arahnya. Satu tahun. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Setelah tidak bertemu Han Tianyi selama setahun, dia masih sama seperti sebelumnya. Kamu tidak mengingkari janjimu. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen melanjutkan. Janji. Mendengar perkataan Wang Chen, Han Yuksuan yang selama ini diam, tiba-tiba gemetar hebat. Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Chen dan Han Tianyi. Apa yang ingin dikatakan Wang Chen? Janji. Janji antara Han Tianyi dan Wang Chen. Pada saat ini, hati Han Yuksuan sedang kacau. Sejak mereka bertemu di dataran ratapan, Han Yuksuan dapat merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi antara Wang Chen dan Han Tianyi. Hubungan mereka tampak tidak biasa. Apa yang tersembunyi antara Wang Chen dan Han Tianyi? Inilah yang paling ingin diketahui Han Yuksuan. Perlu dicatat bahwa dia dan Han Tianyi telah bersama selama setahun terakhir. Tapi kenapa dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu? Janji macam apa yang mereka berdua sepakati? Memikirkan hal ini, mata Han Yuksuan dipenuhi keraguan. Saat ini, Han Yuksuan sepertinya mengerti mengapa Han Tianyi begitu tenang. Pada saat ini, Han Yuksuan sepertinya tahu bahwa Han Tianyi telah mengambil keputusan sejak awal. Segala sesuatu yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah sebagian dari rencananya. Memikirkan hal ini, Han Yuksuan memandang mereka berdua menunggu sesuatu. Janji, he he. Saat Han Yuksuan sedang mengantisipasi sesuatu, Han Tianyi hanya tersenyum. Sejak aku mengatakannya, aku akan melakukannya. Kata Han Tianyi. Lalu, sudut mulutnya melengkung. Kamu mau pergi kemana? Di tahun ini, Wang Chen menghilang tanpa jejak. Ini adalah sesuatu yang membuat Han Tianyi sangat penasaran. Mata laut, inti dari mata laut. Wang Chen berkata perlahan. Merasa. Mendengar kata-kata Wang Chen, Han Tianyi menghirup udara dingin. Kamu, benar-benar pergi ke tempat itu. Pada saat ini, ekspresi Han Tianyi tiba-tiba berubah. Mata laut. Han Tianyi belum pernah kesana. Tapi, dia pernah mendengarnya. Disitulah tempat di mana Dewa Laut dilahirkan. Itu adalah Tanah Suci Klan Laut. Wang Chen benar-benar memasuki Tanah Suci Klan Laut. Perlu diketahui bahwa hubungan antara Wang Chen dan Klan Laut sepertinya tidak baik. Tidak, harus dikatakan bahwa itu sangat buruk. Dan dalam keadaan seperti itu, Wang Chen benar-benar pergi ke Tanah Suci Klan Laut. Apa yang sedang terjadi? Tampaknya kekuatan Wang Chen meningkat karena dia mendapat kesempatan di Tanah Suci Klan Laut. Memikirkan hal ini, Han Tianyi mengungkapkan senyuman pahit. Jarak antara dia dan Wang Chen sepertinya melebar sekali lagi. Saya berencana memasuki medan perang dalam beberapa hari ke depan. Namun, setelah terkejut, Han Tianyi sepertinya telah membuat keputusan dan berkata dengan suara rendah. Medan perang. Itu adalah tujuan akhirnya. Hari ini, dia sangat jelas tentang apa maksud dari tindakan Han Tianyi. Dia telah berkontribusi pada pembalikan situasi keluarga Wang. Jika dia dan Han Yuksuan tidak tinggal diam, bagaimana Wang Chen bisa membalikkan keadaan? Ini mungkin tidak sesederhana itu. Ini bukan untuk mengatakan bahwa dia dan Han Yuksuan sangat kuat. Tetapi jika mereka berdua pernah bertindak sebelumnya, mengingat kepribadian Han Tianyi, dia tidak akan memberi kesempatan pada Wang Chen. Wang Chen kembali. Terus, saat dia bertarung dengan patriar keluarga, itu sudah cukup bagi Han Tianyi dan Han Yuksuan untuk membunuh jalan mereka ke kota kerajaan. Bahkan sebelum Wang Chen kembali, mereka pasti sudah berhasil mencapai kota kerajaan. Han Tianyi pasti akan melakukannya secepat mungkin. Dia tidak suka melihat musuh-musuhnya berjuang di ranjang kematian mereka. Dia tidak memiliki hobi seperti itu. Bagi Han Tianyi, dia menyukai cara bertarung yang paling langsung, yaitu dengan memotong simpul gordian. Dengan demikian, keluarga Wang mungkin sudah berada dalam bahaya, dan kota kerajaan mungkin sudah menjadi reruntuhan. Namun, Han Tianyi tetap diam. Setelah itu, dia bahkan menargetkan penghancuran patriark dan klan. Dia juga menghentikan jejak keluarga Teng dan keluarga San. Han Tianyi sangat jelas bahwa tindakannya telah menyebabkan dia memutuskan hubungan sepenuhnya dengan keluarganya. Sekarang, tidak ada lagi tempat di benua langit yang mendalam yang layak untuk dia tinggali. Setelah dia selesai dengan beberapa hal terakhir, dia akan langsung memasuki medan perang. Tentu saja, ada alasan lain mengapa Han Tianyi memilih memasuki medan perang begitu cepat. Itu karena kekuatan. Hanya di medan perang, tanpa pengekangan apapun, dengan energi spiritual langit dan bumi yang padat, dengan kekuatan lima elemen yang padat, dia dapat maju selangkah lebih jauh. Pureyang, itulah batasan yang ingin ditembus oleh Han Tianyi. Dan semua ini, hanya bisa dilakukan di medan perang. Karena itulah Han Tianyi membuat keputusan ini. Medan perang. Mendengar kata-kata Han Tianyi, Wang Chen tercengang. Apa yang aku janjikan padamu, aku akan melakukannya. Wang Chen berkata dengan lembut. Tanpa perlu Han Tianyi berbicara lebih banyak, Wang Chen secara alami dapat menebak alasan mengapa dia begitu terburu-buru memasuki medan perang. Mungkin, sebenarnya tidak ada apapun di sini yang layak untuk ditinggali Han Tianyi. Medan perang itu, itu adalah tujuan akhir semua orang. Han Tianyi sedang bersiap untuk memulai rencananya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Adapun apa yang dikatakan Wang Chen, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu syarat apa yang dia setujui pada Han Tianyi. Semua ini hanyalah kesepakatan antara Wang Chen dan Han Tianyi. Han Tianyi melakukan apa yang harus dia lakukan, sekarang giliran Wang Chen. Keluarga Han, jika ada yang datang, kamu bisa membunuh mereka. Jika tidak ada yang datang, tinggalkan warisan mereka. Mendengar kata-kata Wang Chen, Han Tianyi berkata dengan lembut. Beberapa orang, pada akhirnya, pantas mati. Jika mereka terus berselisih dengan keluarga Zan dan keluarga Teng, saya tidak akan sopan. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Keluarga Han. Benar, ini adalah kesepakatan antara Wang Chen dan Han Tianyi. Han Tianyi dan Wang Chen berdiri bersama, dan sebagai imbalannya, Wang Chen tidak akan melakukan apapun pada keluarga Han. Tentu saja, jika keluarga Han berinisiatif untuk datang, maka Wang Chen tentu saja tidak akan bersikap sopan. Seperti hari ini. Kondisi Han Tianyi, Wang Chen secara alami akan terus setuju. Namun, keluarga Teng, keluarga Zan, mereka tidak perlu terus ada. Jika keluarga Han masih berdiri bersama mereka, bagaimana Wang Chen bisa bersikap lunak? Hahaha, bagus. Aku percaya kamu. Jika tidak ada kecelakaan, saya akan memasuki medan perang dalam dua hari. Sampai jumpa lagi. Mendengar jawaban Wang Chen, Han Tianyi tidak terkejut. Dia tertawa keras. Saat suaranya turun, seolah-olah dia telah menyelesaikan sesuatu di dalam hatinya, Han Tianyi menghela nafas panjang. Selamat tinggal. Lalu, Han Tianyi menangkupkan tinjunya dan berkata. Selamat tinggal. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Saat suaranya jatuh, dia menatap Han Tianyi dalam-dalam, lalu menatap Han Yuksuan dengan ekspresi rumit. Akhirnya, dia berbalik dan terbang ke kota raja. Saat ini, waktu Wang Chen terlalu sempit. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Wang Chen tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dia telah mengatakan apa yang perlu dia katakan kepada Han Tianyi. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Adapun Han Yuksuan. Menghadapi wanita ini, Wang Chen masih merasa sedikit rumit. Mungkin waktu bisa menghapus segalanya. Ini bukanlah alasan Wang Chen untuk tetap tinggal. Dia, pergi. Han Tianyi menghela nafas saat dia melihat sosok Wang Chen secara bertahap bergabung ke dalam kota raja. Melihat Han Yuksuan, yang dalam keadaan linglung, seolah jiwanya telah tersedot, Han Tianyi mengerutkan kening. Kamu punya banyak keraguan, bukan? Di dalam medan perang berdarah, hanya Han Yuksuan dan Han Tianyi yang tersisa. Ada juga orang-orang dari keluarga Wang yang bergegas membersihkan medan perang. Han Tianyi tahu bahwa pada saat ini, sudah waktunya dia mengklarifikasi masalah dengan Han Yuksuan. Ayo pergi, aku akan memberitahumu semua keraguan di hatimu. Lalu, Han Tianyi perlahan berbalik dan berjalan ke kejauhan. Karena keluarga Wang sedang membersihkan medan perang, mereka tidak perlu tinggal di sini lagi. Ada pun keraguan Han Yuksuan. Sudah waktunya memberinya jawaban. 2349 Melihat Han Tianyi berbalik dan pergi, Han Yuksuan mengertakkan gigi dan memandang kota raja yang jauh dengan ekspresi yang rumit. Kemudian, dia buru-buru mengikuti jejak Han Tianyi. Han Yuksuan ingin mengetahui segalanya. Setidaknya, dia ingin mengetahui semua yang diketahui Han Tianyi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi antara Han Tianyi dan Wang Chen? Berjalan ke sisi Han Tianyi, Han Yuksuan menarik nafas dalam-dalam. Ceritakan padaku semua yang kamu tahu. Nada suara Han Yuksuan dingin. Aku dan Wang Chen. Han Tianyi tersenyum dan bertanya. Ya, Han Yuksuan mendengus dingin. Tidak enak rasanya ditipu seperti ini. Di saat yang sama, Han Yuksuan semakin bingung. Mengapa Han Tianyi melakukan ini? Han Tianyi adalah kebanggaan keluarga Han, pemimpin generasi muda keluarga Han, kebanggaan keluarga Han. Namun, dia jelas bekerja sama dengan Wang Chen. Dia bahkan tidak ragu menjadi musuh keluarga Han. Untuk apa ini? Seperti yang kamu lihat, Wang Chen dan aku berteman. Setidaknya, begitulah keadaannya sekarang. Mendengar kata-kata Han Yuksuan dan merasakan kemarahannya, Han Tianyi berkata dengan tidak tergesa-gesa. Kapan itu dimulai? Mengapa? Han Yuksuan bertanya. Han Tianyi dan Wang Chen sepertinya hanya berinteraksi sekali. Dan saat itu, dia dan Wang Chen adalah musuh. Saat itu, di dataran ratapan, Han Tianyi dan Wang Chen bertempur hebat. Setelah itu apakah mereka masih terus berhubungan? Han Yuksuan tidak tahu. Inilah yang paling membuat Han Yuksuan bingung. Dataran ratapan. Menghadapi pertanyaan Han Yuksuan, Han Tianyi menjawab dengan sangat cepat. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak perlu bersembunyi. Itu benar. Dia dan Wang Chen berteman. Dia, Han Tianyi, dan Wang Chen telah bekerja sama. Dan semua ini dimulai di dataran ratapan. Berbicara tentang ini, seolah mengingat hari itu, mata Han Tianyi menjadi agak jauh. Saya mengetahui keberadaan Wang Chen sejak lama. Kepala keluarga Wang, kebanggaan benua langit yang mendalam. Aku bahkan tahu lebih awal darimu bahwa dia memiliki garis keturunan dewa sejati. Han Tianyi mengungkapkan senyuman. Bagaimana ini mungkin? Mendengar apa yang dikatakan Han Tianyi, mata Han Yuksuan membelalak. Han Tianyi sebenarnya, tahu tentang situasi Wang Chen sebelumnya. Warisan dewa sejati. Wang Chen memberitahumu. Han Yuksuan bertanya dengan sungguh-sungguh. Tidak, karena aku sama dengannya. Han Tianyi mengungkapkan ekspresi bangga. Selama bertahun-tahun, saya menemukan pertemuan yang tidak disengaja di dunia luar, dan saya memperoleh warisan dewa surgawi. Mengenai hubungan antara dewa surgawi dan dewa sejati, saya rasa saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Han Tianyi berkata dengan acuh tak acuh. Benar sekali, Han Tianyi adalah penerus dewa surgawi. Han Yuksuan sangat jelas tentang hal ini. Dan justru karena keberadaan warisan dewa surgawi inilah dia mengetahui situasi Wang Chen. Warisan dewa sejati. Dia merasakan hubungan halus antara dewa surgawi dan dewa sejati. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak dia sadari. Saat itu, ketika dia kembali dari pelatihan, Han Tianyi mendengar tentang Wang Chen. Oleh karena itu, dia pergi mencari Wang Chen, ingin bertarung dengan Wang Chen. Sejak dia masih muda, Han Tianyi adalah seorang jenius, seorang jenius di mata semua orang. Dia tidak pernah kalah, dan dia selalu menjadi pusat perhatian. Orang jenius selalu kesepian. Dia menyukai lawan. Dia menyukai lawan seperti Wang Chen. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui situasi Wang Chen, dia segera pergi mencari Wang Chen. Sayangnya, saat itu Wang Chen sedang dalam masalah. Zilan diculik, keluarga Teng, keluarga Zan, mereka bergabung dengan Klan Roh dan Zetian, berencana untuk menghancurkan Wang Chen sepenuhnya. Han Tianyi benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Wang Chen. Namun, ini juga merupakan kesempatan untuk mengamati Wang Chen. Oleh karena itu, Han Tianyi pergi ke wilayah selatan. Di wilayah selatan, dia melihat Wang Chen, melihat Wang Chen melawan sekelompok pahlawan, dan melihat kekuatan Wang Chen. Pada saat itu, hal itu harus dikatakan. Han Tianyi sangat bersemangat. Dia bertemu lawan, lawan yang begitu kuat sehingga dia tidak punya harapan untuk mengalahkannya. Dan pada saat itulah Han Tianyi menyadari sesuatu yang mengejutkan. Aura Dewa Sejati. Itu benar. Dalam pertempuran itu, di tengah bahaya yang tak ada habisnya, Han Tianyi merasakan jejak aura di garis darah bela diri ilahi Wang Chen. Meskipun Wang Chen berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, hal itu secara kebetulan ditemukan oleh Han Tianyi. Harus dikatakan bahwa Wang Chen menyembunyikannya dengan sangat baik. Jika bukan karena kecelakaan, tidak peduli seberapa keras Han Tianyi berusaha, dia mungkin tidak akan bisa merasakan aura Dewa Sejati. Dan jejak aura Dewa Sejati itulah yang membuat hati Han Tianyi bergetar. Dia tahu rahasia yang disembunyikan Wang Chen. Hal ini membuat Han Tianyi terkejut. Benar warisan Tuhan. Kemuliaan ribuan tahun yang lalu, iman masyarakat, para pengikut Tuhan Surgawi. Setidaknya, Dewa Surgawi yang diperoleh Han Tianyi adalah eksistensi yang mengikuti Dewa Sejati. Apalagi dia adalah pengikut setia. Han Tianyi, mewarisi warisan Dewa Surgawi, jadi dia juga pengikut Dewa Sejati. Terlebih lagi, sejak muda, Han Tianyi adalah eksistensi yang percaya pada Tuhan yang sejati. Mungkin, di benua langit yang mendalam, karena berlalunya waktu, iman kepada Tuhan sejati tenggelam dalam sungai sejarah yang sangat panjang. Terlalu banyak orang yang melupakan kemuliaan dan iman itu. Tapi, dia, Han Tianyi, tidak pernah lupa. Ayah Han Tianyi, gurunya, juga merupakan orang beriman yang setia. Dia masih sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Han Tianyi punya rencana di dalam hatinya. Setelah itu, dia menemukan kesempatan untuk bertarung dengan Wang Chen di dataran ratapan. Dan juga karena pertempuran itulah yang membuat Han Tianyi menentukan penilaiannya sendiri. Dan dalam pertempuran itu, dalam situasi yang tidak diketahui siapapun, Han Tianyi dan Wang Chen memiliki kesepakatan. Teman, sekutu, itulah kesepakatannya. Tentu saja, di lubuk hatinya yang terdalam, ada kesepakatan lain, keyakinan. Kekuatan Wang Chen menaklukkan Han Tianyi, dan dia memilih untuk mengikutinya. Hanya saja, masalah ini, bahkan Wang Chen pun tidak mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Han Tianyi dipenuhi dengan emosi. Melihat Han Yuksuan, dia berkata perlahan. Kamu, sebenarnya. Mendengar kata-kata Han Tianyi, mata Han Yuksuan membelalak. Han Yuksuan tidak menyangka, dalam masalah ini, masih ada masalah rumit yang tersembunyi. Apa yang lebih tidak dia duga adalah bahwa Han Tianyi benar-benar mengetahui rahasia warisan Dewa Sejati Wang Chen. Hal ini membuat hati Han Yuksuan sangat terkejut. He he, benar sekali. Begitulah adanya. Mungkinkah perasaan Anda saat ini sangat rumit? Bagaimana perasaan keluarga Anda? Han Tianyi menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Anda. Kata-kata Han Tianyi sepertinya menyodok titik sakit di hati Han Yuksuan, dan ini membuat ekspresi Han Yuksuan menjadi jelek. Han Yuksuan tahu apa yang dikatakan Han Tianyi. He he, percuma, tahukah Anda? Kemarahan tidak bisa menyelesaikan apapun. Pewaris garis keturunan Divine Marsial dibatalkan pernikahannya oleh keluarga Han Anda. Mungkinkah ini sudah membuat usus Anda menjadi hijau karena penyesalan? He he, sampah. Jika dia sampah, di dunia ini semua orang adalah sampah, sepenuhnya sampah. Meski begitu, mungkin kamu masih bisa menanggungnya. Namun, jika keluargamu mengetahui bahwa warisan Dewa Sejati telah ditinggalkan olehmu, dibatalkan olehmu, diintimidasi olehmu. He he, apa yang akan terjadi? Han Tianyi tidak peduli dengan perasaan Han Yuksuan, dan terus berbicara perlahan. Mendengar kata-kata itu, wajah Han Yuksuan memucat. Pada saat ini, hati Han Yuksuan sedikit bergerak. Itu bukanlah penyesalan, tapi emosi yang tak terlukiskan. Membatalkan pernikahan, itu adalah keputusan keluarga. Dia tidak bisa menolak. Jika dia bisa memutuskan, mungkin dia tidak akan membatalkan pernikahannya. Namun keluarga telah memutuskan, dan pada akhirnya, Han Yuksuan tidak punya pilihan. Jika dia tidak melakukan kontak apapun dengan Wang Chen, mungkin semuanya akan berlalu. Tapi sekarang, memikirkan tentang Wang Chen, hati Han Yuksuan dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Sedangkan untuk keluarga, Han Yuksuan tidak punya dendam. Namun, perasaan Han Tianyi terhadap keluarga. Mungkin itu benar. Karena beberapa anggota keluarga sudah menyesalinya. Bahkan keluarga Linglong Han menyesalinya. Mereka ingin Han Yuksuan dan Wang Chen melanjutkan hubungan mereka. Han Yuksuan harus menolaknya. Dia tidak memiliki wajah untuk melihat Wang Chen, dia juga tidak memiliki wajah untuk mengajukan permintaan seperti itu. Namun, itu masih terasa sakit di hati Han Yuksuan. Sekarang, Han Tianyi dengan sembarangan menyodok luka ini. Bagaimana Han Yuksuan bisa merasa baik? Garis keturunan bela diri ilahi, warisan dewa sejati. Mungkin mereka akan menyesalinya. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Menarik nafas dalam-dalam, Han Yuksuan berkata tanpa ekspresi. Tidak ada hubungannya dengan itu. He he, mungkin hanya kamu saja yang tahu. Han Tianyi memandang Han Yuksuan dengan makna yang dalam. Bahkan jika kamu berteman dengan Wang Chen. Tapi mengapa Anda dan keluarga Han? Saat itu, mengapa Anda tidak membujuk keluarga tersebut untuk mendukung keluarga Wang? Han Yuksuan menunduk, bertanya langsung. Dia menyela topik pembicaraan. Sekali lagi, dia mengubah topik pembicaraan menjadi Han Tianyi. Itu benar. Karena Han Tianyi mengetahui identitas Wang Chen dan situasi Wang Chen, mengapa dia menyembunyikannya dari keluarga? Mengapa dia mendorong keluarga Linglong Han ke ambang tidak bisa kembali? Keluarga, itu bukan keluargaku. Namun, yang mengejutkan Han Yuksuan adalah Han Tianyi mendengus tanpa ekspresi saat mendengar kata-katanya. Ini. Han Yuksuan tidak mengerti. Ini adalah keluarga yang dibutakan oleh keuntungan. Ini adalah keluarga yang tidak punya perasaan. Saya sama seperti Anda. Kata Han Tianyi. Mustahil. Ayahmu adalah anggota keluarga Han. Han Yuksuan berkata langsung. Sama seperti dia. Han Yuksuan tahu bahwa keluarga Han dan keluarga lain dengan konstitusi khusus berada dalam situasi yang sama. Keluarga mereka dengan konstitusi khusus mungkin tidak hanya menghasilkan orang-orang dengan konstitusi khusus. Di luar keluarga, mungkin ada orang-orang dengan kondisi khusus juga. Misalnya, Han Yuksuan. Ribuan tahun yang lalu, keluarga Han di kota Qingfeng mungkin merupakan bagian dari keluarga Han di Linglong. Sayangnya nenek moyang mereka tidak memiliki konstitusi khusus Linglong, sehingga mereka meninggalkan keluarga dan datang ke perbatasan utara. Setelah itu, mereka menetap di perbatasan utara. Hingga bertahun-tahun kemudian, Han Yuksuan muncul. Han Yuksuan kembali ke keluarga Han di Linglong. Hal seperti itu biasa terjadi di keluarga Han. Han Yuksuan bukanlah yang pertama, juga bukan yang terakhir. Faktanya, ada cukup banyak orang di keluarga Han yang datang dari seluruh benua Tianxuan. Tapi Han Tianyi adalah satu-satunya pengecualian. Han Yuksuan mengetahui bahwa ayah Han Tianyi adalah anggota keluarga Han. Kakek Han Tianyi bahkan adalah seorang tetua keluarga Han. Dia berbeda darinya. Tapi sekarang, apa maksud Han Tianyi dengan mengatakan ini? Mungkinkah ada rahasia tersembunyi di balik semua ini? Han Yuksuan mau tidak mau melihat ke arah Han Tianyi. Tampaknya ada bagian sejarah lain yang tidak dia ketahui akan segera terungkap. 2350 Berbeda, Mengapa? Han Yuksuan memandang Han Tianyi dan bertanya. Sepertinya terlalu banyak hal yang tidak diketahui orang luar. Apa alasan yang membuat Han Tianyi memilih meninggalkan keluarga Han? Ayahku hanyalah anak terlantar dari keluarga Han. Mendengar kata-kata Han Yuksuan, Han Tianyi menghentikan langkahnya. Dia berbalik untuk melihatnya dan berkata dengan tenang. Anak terlantar, bagaimana bisa? Mata Han Yuksuan membelalak. Ayah Han Tianyi. Benar, Han Yuksuan belum pernah melihatnya sebelumnya. Karena ketika Han Yuksuan masuk ke dalam keluarga Han, dia tidak mengetahui keberadaan Han Tianyi. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada orang jenius di keluarga Han sampai Han Tianyi kembali setahun yang lalu. Dan ayah Han Tianyi. Han Yuksuan hanya samar-samar mendengar tentang dia setelah itu. Dan kakek Han Tianyi. Mereka semua adalah anggota inti dari keluarga Han. Karena itu, setelah Han Tianyi menunjukkan bakat mengejutkan di usia muda, keluarga Han fokus mengasuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Han Tianyi berkata bahwa ayahnya adalah anak terlantar. Apa rahasia di balik ini? He he, ayahku, dia tidak memiliki konstitusi yang bagus. Ibuku diusir oleh keluarga Han. Han Tianyi menyipitkan matanya dan bergumam menanggapi kebingungan Han Yuksuan. Ekspresi Han Tianyi sedikit berubah seolah-olah dia mengingat kejadian di masa lalu. Dibandingkan dengan sikap anggunnya yang biasa dengan senyuman di wajahnya, Han Tianyi tampak menjadi orang yang berbeda saat ini. Dan ini mungkin adalah Han Tianyi yang asli. Kata-kata Han Yuksuan membuat Han Tianyi mengingat terlalu banyak hal yang tidak ingin dia ingat. Benar sekali, kakek Han Tianyi adalah tetua keluarga Han dan bahkan memiliki harapan untuk menjadi leluhur keluarga Han. Ayah Han Tianyi adalah seorang jenius di generasinya. Namun, sangat disayangkan meskipun ayah Han Tianyi memiliki bakat luar biasa, dia tidak memiliki kondisi tubuh yang bagus. Mungkin jika bakatnya biasa saja, ayah Han Tianyi pasti sudah lama dikeluarkan dari keluarga Han. Justru karena dukungan bakatnya itulah ayah Han Tianyi akhirnya tinggal di keluarga Han di bawah bujukan kakeknya dan bahkan mendapat tempat. Namun meski begitu, lalu kenapa? Ayah Han Tianyi ditakdirkan menjadi orang terlantar. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Ibu Han Tianyi adalah putri sahabat kakek Han Tianyi. Akhirnya mereka berdua berjalan bersama. Sayangnya ibu Han Tianyi tidak mendapat pengakuan. Sedangkan untuk klan Han, mereka berharap ayah Han Tianyi dapat memilih wanita dengan tubuh Sprite dari dalam klan. Dengan bantuan bakat ayah Han Tianyi dan konstitusi wanita, mereka akan mampu menghasilkan keturunan yang lebih luar biasa. Pada akhirnya, wanita yang mereka pilih adalah wanita dengan tubuh indah. Terlebih lagi, wanita itu bukan hanya anggota keluarga Han. Dia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan keluarga Teng. Lagi pula, di benua langit yang mendalam, apakah ada kekurangan pernikahan antara keluarga kaya dan berkuasa? Wanita itu adalah keturunan dari keluarga Han dan keluarga Teng. Keluarga Han dan keluarga Teng memberikan tekanan pada saat yang sama. Namun, ayah Han Tianyi tidak menyerah. Pada akhirnya, dia tetap gagal. Setelah Han Tianyi lahir, bencana melanda. Bencana menggelikan itu ditimpakan pada ibu Han Tianyi. Pada akhirnya, ibu Han Tianyi diusir dari keluarga. Setelah itu, dia dibunuh. Ini adalah konspirasi antara keluarga Teng dan keluarga San. Han Tianyi tidak melupakan kebencian ini. Adapun ayah Han Tianyi, ujung-ujungnya karena balas dendam, ia tewas mengenaskan di tangan keluarga Teng. Sejak saat itu, kakek Han Tianyi diusir dari inti keluarga Han. Faktanya, Han Tianyi bahkan hendak dikeluarkan dari keluarga. Semua ini sangat menggelikan. Bagi Han Tianyi, semua ini adalah kebencian yang tak terlupakan. Namun, saat Han Tianyi hendak diusir, keluarga Han tiba-tiba mengetahui bahwa Han Tianyi memiliki tubuh yang indah dan sangat berbakat. Hal ini menyebabkan keluarga Han pada akhirnya berubah pikiran. Mereka mengira Han Tianyi masih muda dan tidak akan mengingat semuanya, jadi mereka menyembunyikan semuanya dan membesarkan Han Tianyi. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa semua ini dilihat oleh Han Tianyi? Bagaimana mungkin Han Tianyi tidak mengetahui semua ini? Hanya saja Han Tianyi selalu mengingat kebencian ini. Sekarang, saatnya Han Tianyi membalas dendam. Keluarga Han apa? Keluarga apa? Apa hubungannya ini dengan Han Tianyi? Di matanya, yang ada hanyalah ibu dan ayahnya yang telah meninggal, serta kakeknya yang akhirnya meninggal karena depresi. Ini adalah pertikaian berdarah. Saat dia berbicara perlahan, ekspresi Han Tianyi menjadi semakin menyeramkan dan berubah-ubah. Hai! Mendengar kata-kata Han Tianyi, hati Han Yuksuan bergejolak. Dia tidak bisa tenang. Siapa sangka di balik kemewahan itu, ternyata ada sepenggal sejarah yang tersembunyi. Han Tianyi mengatakannya dengan sangat sederhana. Namun, Han Yuksuan bisa memikirkan terlalu banyak. Saat itu, seberapa sulitkah keluarga Han Tianyi? Ketika dia masih muda, orang tuanya meninggal, kakeknya dikucilkan, dan pada akhirnya dia meninggal karena depresi. Pukulan macam apa ini? Kebencian di hati Han Tianyi bisa dibayangkan. Mungkin, bagi Han Tianyi, keluarga Han bukanlah keluarganya, melainkan musuh. Mungkin, di mata Han Tianyi, keluarga Han tidak pernah ada. Pada saat ini, Han Yuksuan akhirnya tahu mengapa Han Tianyi melakukan semua ini. Pada saat ini, Han Tianyi dan Han Yuksuan terdiam. Untuk sesaat, sepertinya tidak ada yang tahu harus berkata apa. Keheningan seperti itu berlangsung sangat lama, sampai Han Tianyi menarik nafas dalam-dalam, berbalik, dan terus berjalan ke depan. Kamu, berencana membalas dendam. Han Yuksuan mengikuti jejak Han Tianyi dan bertanya dengan lembut. Pembalasan dendam, tidak sekarang. Ekspresi rumit melintas di wajah Han Tianyi saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia bisa membalas dendam, Han Tianyi pasti tidak akan ragu. Namun, dia tidak melupakan instruksi terakhir kakeknya, tidak melupakan kata-kata yang ditinggalkan ayahnya sebelum dia pergi untuk membalas dendam. Keluarga Han adalah akarnya, jangan membalas dendam. Namun, biarkan saja, Han Tianyi tidak akan puas. Justru karena itulah dia menunggu. Hingga saat ini, dia menunggu kesempatan. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan keluarga Han Binasa. Namun, dia tidak bisa mengabaikan kebenciannya. Ini adalah kesepakatan antara dia dan Wang Chen. Cukup bagi keluarga Han untuk meninggalkan jejak garis keturunan mereka. Sedangkan sisanya, mereka yang berpartisipasi dalam hal-hal itu saat itu, tidak dapat dimaafkan. Bukankah kakek dan ayah tidak mengizinkannya membalas dendam? Kemudian Han Tianyi meminta bantuan Wang Chen. Tentu saja, itu hanya terjadi di benua langit yang mendalam. Jika keluarga Han tidak memahami situasinya dan masih ingin bermusuhan dengan keluarga Wang, dia yakin Wang Chen tidak akan membiarkan keluarga Han begitu saja. Dan apakah keluarga Han memilih mundur? Masih ada medan perang. Di medan perang, Han Tianyi tidak akan bersikap sopan sedikitpun. Ini adalah rencana Han Tianyi. Jadi begitu, mendengar perkataan Han Tianyi, Han Yuksuan tersenyum pahit. Dia mengetahui pikiran Han Tianyi dan juga mengetahui rencana Han Tianyi. Tujuan Han Tianyi hampir tercapai, bukan? Alis Han Yuksuan berkerut saat dia memikirkan hal ini. Dia mengungkapkan ekspresi sedih. Jika Han Tianyi memilih memasuki medan perang, lalu bagaimana dengan dia? Berjalan di samping Han Tianyi dengan kepala menunduk, Han Yuksuan tampak linglung. Saya akan memasuki medan perang dalam dua hari. Han Tianyi melirik Han Yuksuan dan berkata, Mungkin, aku harus pergi juga. Han Yuksuan bergumam pada dirinya sendiri. Aku akan pergi bersamamu ke medan perang. Han Yuksuan berkata pada Han Tianyi. Meninggalkan. Tidak ada lagi sesuatu yang berharga untuk tinggal di sini. Keluarga Han, dia tidak bisa kembali sekarang. Mungkin, mulai saat ini dan seterusnya, dia, Han Yuksuan, bukan lagi anggota keluarga Han, melainkan musuh keluarga Han. Dia akan dikejar tanpa henti oleh keluarga Han. Di sini, Han Yuksuan tidak lagi punya rumah. Ada pun keluarga Han di kota King Feng. Sejak Han Yuksuan datang ke daratan tengah, keluarga Han dari kota King Feng datang ke daratan tengah. Pada akhirnya, mereka melekatkan diri pada keluarga Han dan menjadi sebuah keluarga kecil. Di sisi lain, Han Yuksuan tidak ingin kembali. Ada terlalu banyak hal yang Han Yuksuan tidak ingin hadapi. Mungkin, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Tentu saja, ada juga Wang Chen dan keluarga Wang. Han Yuksuan masih belum tahu bagaimana menghadapi Wang Chen dan keluarga Wang. Mungkin, pergi adalah pilihan terbaik. Setidaknya, setelah pergi, tidak akan ada banyak kekhawatiran. Mungkin, setelah pergi, dia bisa melepaskan segalanya. Apakah kamu menyesalinya? Han Tianyi memandang Han Yuksuan yang diam dan bertanya. Menyesali. Tidak. Han Yuksuan bergumam. Suaranya tidak nyaring, tapi nadanya tegas. Menyesali. Dia tahu apa yang dibicarakan Han Tianyi. Han Tianyi sedang membicarakan apa yang terjadi hari ini. Han Yuksuan tidak menyesali tindakannya. Dia tidak menyesali pengkhianatannya terhadap keluarga Han, keluarga Teng, dan keluarga San. Sebab, keluarga-keluarga tersebut tidak memiliki banyak hubungan dengan Han Yuksuan. Paling-paling, Han Yuksuan berhutang budi pada keluarga Han dan berhutang budi padanya. Tapi, karena keluarga Han tidak akan hancur total, apa yang perlu dikhawatirkan oleh Han Yuksuan? Dia akan membalas budi di masa depan. Terlebih lagi, selama ini, dia telah memberi banyak hal kepada keluarga Han. Dan keluarga Han hanya memperlakukan Han Yuksuan sebagai alat. Mereka berharap Han Yuksuan dan Han Tianyi bisa bersama. Han Yuksuan tidak akan menerima ini. Dan karena itu, dalam setahun terakhir, banyak hal terjadi antara Han Yuksuan dan keluarga Han. Pergi adalah pilihan terbaik. Dan aksi hari ini, Han Yuksuan tidak akan menyesalinya. Dia berhutang terlalu banyak pada keluarga Wang dan Wang Chen. Lebih dari hutangnya pada keluarga Han. Dia hanya membuat pilihan yang tepat. Dia telah membuat pilihan yang menjadi miliknya sendiri. Ini hanya bisa menebus sedikit saja. Bahkan mungkin tidak sedikit. Jadi, Han Yuksuan tidak menyesal. Sekarang, waktunya berangkat. Tinggalkan dunia ini yang dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Masuki medan perang itu dan tingkatkan kekuatannya. Pada saat ini, mata Han Yuksuan menjadi bertekad. Mulai hari ini dan seterusnya, nasibnya tidak lagi dikendalikan oleh siapapun. Di dalam hatinya, Han Yuksuan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan tekad. Haha, sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. Itu bagus. Ayo pergi. Medan perang itu adalah dunia yang sangat besar. Saya harap kita bisa bertahan. Merasakan perubahan Han Yuksuan, mata Han Tianyi berbinar. Senyuman muncul di wajahnya. Seolah-olah dia dan Han Yuksuan telah menjadi teman sejati. Meninggalkan. Saat ini, keduanya membuat keputusan pada saat bersamaan. Melihat ke langit di kejauhan, mata mereka dipenuhi antisipasi. Setelah kekasinya. Amin Terima kasih. Terima kasih.